Bapak Ibu, Bapak Ibu saat ini sudah di-record dan sudah YouTube live. Dan dalam satu menit juga ada, saya lihat ada nama Pak Fahri, di sini ada nama-nama lainnya. Banyak nih, saya kenal juga. Ada yang lupa-lupa ingat. Alhamdulillah. Sudah dihentikan lagi ya Pak Amin ya. Ada Menterinya Pak Habibie, Prof. Iranjar. Ada Pak Amin, ada Pak Dipo, ada Pak Mustafa Abu Bakar. Bapak Ibu, boleh izin, kita akan mulai. Terus ngampulkan. Ayo, saya mulai. Saya mulai. Kita mulai. Oke. Aduh, Pak Amin. Masuk Bogok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Ibu, Ibu, Bapak yang saya hormati, pada kesempatan malam ini, IAB dan LT3ES bersama-sama dengan Yazasan dan Dara mempersembahkan peringatan 85 tahun Presiden ketiga Republik Indonesia, Almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Masa depan demokrasi dan teknoekonomi Indonesia di tengah krisis dan pandemi, menjaga warisan Habibie. Jumat 25 Juni 2021. Peringatan 85 tahun Presiden ketiga Republik Indonesia, Almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, diadakan sebagai bentuk mengingat kembali gagasan-gagasan B.J. Habibie dalam bidang demokrasi, riset dan teknologi, serta mendorong kembali pengarus utamaan isu-isu sains dan teknologi dalam membangun nasional, termasuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada tantangan masa depan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk merawat warisan Almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, baik pemikiran maupun karya yang telah dirintisnya. Menjelang satu abad usia Republik Indonesia pada tahun 2045 nanti, kita harus bisa tumbuh menjadi negara industri yang menguasai teknologi strategis. Meminjam istilah yang sering dikunakan Habibie, selain menjaga keunggulan komparatif, kita mestinya berjuang untuk mencapai keunggulan kompetitif sebagai sebuah negara. Acara malam hari ini juga ditayangkan secara langsung melalui YouTube di channel IAB dan juga diakses IAB Talks non-video conference melalui live streaming di audio dan video serta live chat dari channel IAB di aplikasi suara dengan tautan http.2-1link.to-suarapi. Ibu Bapak yang saya hormati, acara malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang pertama adalah Profesor Dr. Didi J. Rabini dari LP3IS dengan Bapak Diplom Ing Oni Bintoro MBA, Ketua Dewan Pengawas IAB. Telah hadir bersama kita, kino speaker kita, Profesor Dr. Insinyur Kinanjar Kartasasmita, Dr. Dipo Alam, dengan pembicara, Dr. Ing Ilham Akbar Habibie MBA, Profesor Dr. M. Amin Rais, Dr. Salim Saeed, Profesor Dr. Jim Lee Asidiki SHMH, Profesor Dr. Widi Agus Pratekto Fahri Ali M.A., dengan pembahas Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro, Bimo Sasongko BSAE MSAE MBA, Dr. Afilyani, Dr. Umar Juoro. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Didi J. Rabini dan Bapak Diplom Ing Oni Bintoro, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, Bapak Ibu sekalian, para narasumber dari tokoh-tokoh yang hadir dan punya peran sejarah di sini sudah hadir. Yang disebutkan tadi, Prof. Ginanjar, Prof. Amin Rais. Sudah lama enggak bertemu beliau? Hari Ali, Prof. Salim, dan semua yang tidak saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu sekalian, peringatan terhadap tokoh, transisi, dan tokoh-tokoh di sekitar Prof. Habibie sangat penting untuk kita peringati. Dan juga ada banyak media hadir di sini dan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya adalah Panglima-Panglima yang pada waktu itu menyelesaikan krisis. Topiknya dua, yaitu demokrasi, bagaimana Pak Habibie dengan The Gang-nya itu mendorong demokrasi, dan teknologi ekonomi yang dibangun. Dua itu yang berkembang. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang berduka. Di Jakarta hampir 200 orang meninggal karena COVID-19. Jika berkenan, Bapak Ibu sekalian, dua menit kita berdoa untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, agar pandemi ini berakhir. Mohon kehilasannya untuk yang beragama Islam, membaca Al-Fatiha, dan membaca sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Bapak Ibu sekalian, meskipun dengan hambatan dan cobaan yang cukup berat, tapi tetap kita harus berpikir. Dan pembicara dan pembahas cukup banyak, sehingga saya cukup repot untuk mengatur, tapi saya sudah berbicara dengan Prof. Ginanjar untuk menguraikan secara lengkap, tapi padat. Bapak Ibu sekalian, seminar ini, webinar tentang Bapak Habibie, di situ tertulis, itu ada lukisan Pak Dipo Alam yang sangat bagus. Barangnya itu gede seperti lukisan yang hebat. Five, one, seven days, Mr. Craig hack the crisis. Transisi itu suatu yang sulit. Dan di sini kita akan mulai dengan Prof. Ginanjar. beliau adalah panglima yang menyetir kapal yang sedang oleng dan dinormalkan kembali. Nah, meskipun Prof. Ginanjar banyak pikiran, tapi saya sebagai moderator membatasi 15 atau 20 menit. Prof. Ginanjar, kami persilahkan waktu Bapak untuk didengar oleh para partisipan. Silahkan, Bapak Ginanjar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Prof. Didi, Pak Dipo, dan kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak atas undangan ini. Saya sangat mengapresiate, sangat betul-betul menghargai inisiatif yang diambil untuk memperingati hari ulang tahun Pak Habibie yang ke-85. Jadi kalau kita semacam haul ini ya, jadi berangkali begitu. Memang Pak Habibie adalah tokoh yang patut kita ingat dan patut kita peringati. Tadi beberapa jasanya sudah disebutkan dalam bidang teknologi, demokrasi, tapi yang tadi tidak disebut sama sekali adalah justru jasa yang akan selamat namanya diingat dan sangat prinsipil dalam perkembangan bangsa kita adalah menyelesaikan krisis ekonomi tahun 98. Manakala krisis ekonomi tahun 98 itu tidak terselesaikan kita tidak ada berada di tempat seperti sekarang ini. Jadi tanpa mengesilkan yang lain, tapi itulah bagi mereka yang bukan teknolog, mereka yang bukan ekonom, peristiwa itu dan upaya Pak Habibie yang berhasil mengatasinya itu akan selalu teringat di dalam sejarah. saya diminta oleh Pak Dipo dan Pak Didi untuk segera mengantarkan pengalaman saya bersama beliau mengatasi krisis pada waktu itu hampir 20 tahun yang lalu sebagai refleksi tentunya dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi di dalam kita mengatasi krisis yang sekarang ini. Jadi saya kenal, saya harus mengantar sedikit saja, saya kenal Pak Habibie sejak tahun 70-an, 1970-an itu. Beliau baru kembali dari Jerman. Saya diminta duduk menjadi komisaris IPTN yang waktu itu Nur Tanjo yang pertama. Dan saya menjadi komisaris selama hampir berapa tahun gitu. Hampir 20 tahun berangkali sampai saya menjadi mendapat jabatan yang tidak memungkinkan saya untuk merangkap itu. Dan selama perjalanan saya di karir saya, saya berlalu berdampingan dengan beliau. Beliau memang dari ya tidak ada jabatan menteri lain, saya menteri Ristek menangkap ketua BPPT. Selama itu saya memegang berbagai tanggung jawab, dipercaya berbagai tanggung jawab Kepala BKPM, Menteri Pertambangan Energi, Bapak Penas, dan Goi Queen. Selalu saya berdampingan atau didampingi oleh Pak Habibie. Saya memegang beliau menjadi Wapres dan beliau menjadi Presiden. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah betul-betul pengalaman saya pribadi, pengamatan saya, dan kiranya ada manfaatnya bagi Eneraksi Mudah untuk mengenal Pak Habibie secara lebih baik. saya sudah membuat dua buku ini, tapi saya akan mengkiratkan saja beberapa yang sangat penting, jadi Pak Bibi Pak Bibi mewarisi sebagai presiden keadaan negara yang sangat murat marit di ujung kehancuran secara ekonomi maupun secara politik jadi kita berhadapan pada waktu itu menghadapi dua krisis sekaligus pertama krisis ekonomi yang memicu krisis politik, kita masih ingat berangkali bagi yang semua saya kira masih ingat karena tidak terlalu mudah betapa krisis ekonomi ini mengakibatkan terjadinya apa yang kita kenal sebagai peristiwa krisakti, di mana empat orang mahasiswa jadi korban dan terus buntut-buntutnya ke belakang jadi penanganan krisis 98 itu sangatlah utama dalam perjalanan kita sebagai bangsa tapi saya ingin melihat dulu mengapa krisis krisis dulu dan krisis sekarang itu ada samanya, ada bedanya jadi dalam perspektif kita telah menghadapi banyak krisis setelah 1998 2008 dan 2013 yang semuanya berawal dari sektor ekonomi dan keuangan 1965 pun kita mengalami krisis juga asalnya 56 juga dari keuangan ekonomi yang kemudian menjadi masalah krisis politik dan tergantungnya pemerintahan yang pertama terjadi juga pada tahun 1998 krisis ekonomi memicu krisis politik dan mendorong terjadinya perubahan pemerintahan sekarang krisis pandemi sekarang merupakan yang pertama kali dihadapi oleh bangsa kita sejak merdeka sebelum merdeka ya di seluruh dunia ini ada berbagai krisis kesehatan ada pes ada flu yang namanya mematikan ratusan juta orang tapi ya kita tidak tidak mengetahui betullah pada waktu itu bagaimana dampaknya pada Indonesia tapi krisis yang sekarang ini adalah krisis yang betul-betul tidak pernah terjadi kalau di masa yang lalu krisis itu ekonomi lantas politik gitu sekarang ini adalah kesehatan dulu baru masalah ekonomi semoga tidak menjadi persoalan politik krisis politik di seluruh dunia bukan kita sendiri juga menghadapi masalah yang sama masih-masih berupaya mengatasi sendiri-sendiri tapi juga bekerjasama dengan payung internasional seperti WHO dan kelihatannya dari pengetahuan kita sekarang sulit sekali mengatasi krisis kehatan ini secara tuntas sekaligus habis gitu saya kira kelihatan susah karena yang kita hadapi itu adalah virus yang yang terus berkembang kita terus belajar terus beradaptasi mencari solusi yang optimal dan utamanya menjaga menjaga keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan masyarakat antara ekonomi kesehatan keselamatan dan ekonomi jadi disini kita gambarkan betapa kita telah melalui berbagai krisis krisis yang terberat tentu secara ekonomi adalah tahun 97-98 itu yang terberat sekarang pun berat tetapi kalau dari segi ekonomi belum seberat seperti 998 misalnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari inflasi dan sebagainya diantaranya ada beberapa krisis yang semua kita lalui dengan dengan aman saya diminta saya diminta untuk bicara mengantar pembicaraan ini mengenai krisis ekonomi 98 dan peran daripada pemerintah Habibie pada waktu itu daripada waktu pemerintah Habibie atau Pak Habibie mengambil alih ke pemimpinan nasional dengan negara dari Pak Arto beliau mewarisi keadaan yang sudah luar biasa beratnya setahun sebelumnya nilai misalnya kalau nilai rupiah dijadikan ukuran nilai tukar setahun sebelumnya baru masih 2.400 rupiah per tiap dolar tahun 1998 kurang dari satu tahun sudah menjadi 16.000 jadi bayangkan berapa persen itu penurunannya pertumbuhan yang selama 30 tahun Indonesia tumbuh rata-rata 7 persen selama 30 tahun selama masa order baru 6,7 7 persen tidak banyak negara di dunia dalam jatuh waktu demingan panjang bisa mempertahankan pertumbuhan pada tahun 1998 minus 14 ujung-ujung inflasi yang selama ini terjaga kadang-kadang memang 10 persen tapi umumnya single digit lebih-lebih sedikit sekarang menjadi hampir 80 persen itu yang diwarisi Pak Habibi dimana-mana terjadi kerusuhan terjadi masa yang tanpa bisa terkendali masyarakat Cina itu diserang menjadi korban dan sebagainya di daerah-daerah transportasi juga terhenti hubungan satu sama lain antara daerah-daerah kita juga terputus dan sebagainya dan terutama akibat yang paling utama adalah pada ekonomi kita industri kita berhenti bekerja jadi inilah warisan yang diterima Pak Habibi pada waktu itu sebagai contoh kalau perlu angka-angka tingkat kemiskinan yang pada jaman berhasil diturunkan dari 70 persen awal 70-an menjadi 11 persen 12 persen 1966 meningkat kembali hampir dua kali lipat dari persentasenya kalau tentu dalam absolutnya lebih besar menjadi hampir 50 juta jumlah pekerja berkurang karena perusahaan-perusahaan banyak yang tutup yang bangkrut yang tidak bekerja berkurang 5,1 persen dan pendapatan real turun 35 persen yang sangat signifikan terjadi arus pudik pekerja-pekerja kota kembali mencari nafkah di desa padahal sektor desa pun sektor perdesaan pun tidaklah terlalu kuat ekonominya tapi itulah yang terjadi sehingga dari statistik kita tahu ya bahwa jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur itu turun hampir 10 persen sementara di sektor pertanian naik 13 persen itu bukti bahwa terjadinya migrasi ke daerah-daerah tetapi dari sini ada hal yang bisa kita tarik ke pelajaran sesuai pengalaman bahwa sektor perdesaan itulah yang ternyata mendukung perekonomian selama krisis ini kita tunjukkan dengan data ya bukan cuma kira-kira aja pengamatan dengan data apa yang terjadi tadi seperti saya lihat dan justru sektor perdesaan yang bersama dengan sektor ekonomi rakyat yang kita sebut ekonomi rakyat yaitu ekonomi usaha kecil ekonomi non-dolar karena kebangkrutan itu disebabkan karena nilai tukar kita yang begitu amjlok dan akibatkan hutang dalam dolar di dalam rupiah hanya menjadi jauh lebih besar dan ekonomi non-utang bank sektor ekonomi kecil itu tidak ada NPL seperti sektor-sektor besar yang justru membuat ekonomi ini dalam keadaan krisis pada waktu itu pemerintahan Pak Bibi saya diminta kembali menjadi Menko-nya saya sudah menjawab Menko pada pemerintahan Pak Harto yang terakhir merangkap ketua Bapak Nas belum meminta lagi saya untuk menjadi Menko kembali merangkap ketua Bapak Nas tapi sejak awal saya katakan pada beliau Pak Bibi kita ini kan sekarang dalam keadaan krisis yang luar biasa sulitlah buat saya untuk merangkap ketua Bapak Nas dan Menko kan dulu pernah Pak Wijoyo ya cuma Pak Wijoyo sekali saya bilang sudah itu saya tapi saya kira kalau Bapak menugaskan saya untuk mengatasi masalah penggulan ekonomi ini ya Bapak Nasnya tolong disari orang lain maka dipilih Pak Budiono pada waktu itu pernah menjadi deputi saya di Bapak Nas terus ke Bank Indonesia akhirnya jadi Wapres pada waktu itu kita mempunyai 5 agenda untuk penggulan ekonomi dan ini dilaksanakan secara konsisten pertama stabilitas ekonomi akrup itu yang dikembalikan menekan laju inflasi memperbaiki merasa nilai nilai tukar laju inflasi kita nilai tukar kepercayaan kepada perbankan dipulihkan dengan restrukturasi perbankan menyelesaikan masalah hutang swasta karena hutang swasta ini justru yang menyadat kita ke dalam siap-siap krisis ini dipertemukanlah antara kreditor dengan debitornya diminta mereka menyelesaikan secara sukarela pemerintah hanya memberikan jaminan bahwa selama proses itu berlangsung tidak ada secara pajak perpajakan netral jadi tidak ada pengenaan pajak apapun yang terjadi melanjutkan reformasi struktural kita ingat pada waktu itu sebelum itu apalagi saya juga menteri pada zaman berkebaru berapa ekonomi kita adalah ekonomi monopoli yang sangat ter katakanlah ekonomi yang yang sama sekali tidak ada responsnya kepada pasar semua diatur dari atas tetapi memang berhasil bukan ekonomi kita sekarang ekonomi kita dulu seperti Cina sekarang dengan kekuatan yang terpusat bisa memelihara pertumbuhan yang panjang tetapi tentu ada biaya yang harus dibayar yaitu akasasi manusia hak-hak politik dan sebagainya itu soal lain dan yang kelima mengurangi dampak kritis bagi orang miskin dan jaring pengaman sosial yang sekarang disebut stimulus dan kemudian social safety net itu kita mulai pada waktu itu pokoknya ciptakan pekerjaan apa saja yang yang kelihatannya tidak perlu ya lakukan aja bersihkan gorong-gorong bikin pagar sekolah perbaiki pasar pokoknya ada pendapatan bagi masyarakat itu yang pada waktu itu seperti itulah jadi saya tidak mau terlalu detail kemudian juga bagi mereka yang memang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya diberi bantuan yang sekarang bansos itu dimulai waktu itu setiap keluarga diberi 10 kg beras dinaikkan menjadi 20 kg beras dan diberikan untuk 17 juta keluarga di desa-desa miskin diberi makanan tambahan untuk anak sekolah untuk menjaga gizi mereka dan diwajibkan tambahan makanan itu harus dari hasil daerah sempat UBI ketela dan sebagainya kalau daerah sempat tidak ada baru boleh mendatangkan dari daerah lain dan ibu yang dalam keadaan laktaksi diberi tambahan pangan hal-hal ini dilakukan pada masa itu jadi yang sekarang dilakukan dalam mereka bansos ini dimulai asalnya dimulai pada waktu itu itu banyak lagi yang bisa saya sampaikan tapi tadi Pak Didi sudah bilang jangan terlalu banyak bicara jadi saya cepat-cepat juga hasilnya ya pakai ukuran ini aja lah ukuran yang sederhana aja laju inflasi kita lihat tahun 1998 inflasi sampai punyaknya 12,7 per bulan bukan per tahun ini jadi semua ini di atas 72% itu adalah per bulan dan kemudian turun sebentar kemudian naik lagi setelah setelah peristiwa Mei itu dan pada waktu Pak Habibie itu menaik lebih 8,6% tapi setelah itu nampaknya kebijakan-kebijakan peminta pada waktu berhasil yang penting memulihkan kembali kepercayaan pasar mendatangkan kembali investasi menyetop peralian modal supaya keluar dan mulai bulan September 1998 sudah kelihatan laju inflasi itu menurut sehingga bahkan mencapai negatif minus atau deflasi 1999 dapat dilihat di sini sudah sudah betul-betul inflasi itu betul-betul terkendalikan bahkan pada saat tertentu terjadi inflasi minus satu deflasi yang kita juga khawatir jadi kita harus sedikit buka ekonomi supaya jangan terjadi deflasi tingkat kemiskinan ini yang gampang juga yang pada tahun 19 tujuan itu sudah turun yang terendah itu 11% sekian karena karena krisis ini meningkat kembali dan 19 tujuan menurun terus dan dilanjutkan pada periode berikutnya oleh presiden-presiden berikutnya yang tentu menikmati hasil yang pekerjaan atau upaya yang dilakukan pada masa pemerintahan paham krisis keuangan ini membuka peluang untuk memperbaiki sisi perbankan salah satu contohnya banyak lagi tapi ini saja kita memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah sebelumnya sebelum ini Bank Indonesia itu seperti kasirnya pemerintah karena itu terjadilah seperti BLB sekarang karena menjadi last resort terjadi BLB yang tadinya pada bulan Maret Mei 98 sebelum pemerintah Habibie datang pada waktu pemerintah Habibie mulai sudah tidak ada lagi kita memberikan BLB Bank Indonesia tidak diperbolehkan lagi menyelamatkan korporasi dengan BLB dan melalui undang-undang dipisah Bank Indonesia bukan lagi kasirnya pemerintah kemudian berbagai hal yang dilakukan pada waktu itu di sektor perbankan dan sektor real dan sebagainya telah dibikin sedemikian rupa sehingga menjadi semacam firewall dini pengaman bagi sektor keuangan dan moneter sehingga pada waktu krisis selanjutnya terjadi di tahun 2008 Indonesia dapat bertahan semua hampir semua di seluruh dunia minus tetangga kita minus cuma kita yang masih positif itu bukan karena kehebatan pemerintah pada waktu karena pada waktu masa krisis kita kita membangun firewall dinding pengaman di sekitar sektor itu sehingga tidak begitu mudah untuk tergoncang oleh krisis yang terjadi di negara lain krisis ini juga mengicu perubahan mendasar pada sistem politik kita tadi sebut demokrasi dari negara yang terotoriter sekali menjadi negara yang sangat demokrasi itu sudah pada waktu inilah kita memulai demokrasi yang paling penting adalah membuat membuat partai-partai kita menjadi multi-partai berdiri partainya Pak Amin Rais berdiri partainya Ibu Mega dan banyak partai lagi berpakaiannya Gus Dur PKB berdiri pada waktu sekitar 46 partai baru dicabutlah larangan-larangan pers bebas pers tidak usah meminta izin dibebaskan tahanan-tahanan politik tidak lagi ada tidak lagi ada khawatiran mengenai karena harus ada tiga jalur harus ada masa mengambang bahwa masyarakat di bawah di apa namanya diawasi itu sudah tidak ada lagi demokrasi Indonesia mungkin negara yang betul-betul demokrasi berus sistem yang kita bangun pada waktu itu kemudian dari negara yang sangat sentralistis menjadi yang sangat terdesentralisasi menurut para pengamat Indonesia adalah salah satu negara yang besar yang sangat terdesentralisasi paling mungkin salah satu yang paling terdesentralisasi sekarang ini ini semua terjadi pada masa ini semua terjadi tadi yang di atas dan ini terjadi dalam satu setengah tahun hanya dalam waktu satu setengah tahun ini terjadi dan kesemuanya itu pun dilakukan secara tidak melalui dekret tidak melalui KPRES atau INPRES melalui undang-undang jadi selama satu setengah tahun itu diadaan setan saya kita menghasilkan 64 undang-undang 6 undang-undang sebagian diantara di bidang ekonomi sebagian di bidang politik sebagian di hukum dan haam dan kesemua itu hanya dapat diselesaikan dalam waktu satu setengah tahun dari sejak dari sejak sampai September bayangkan saja kalau sebanyak itu undang-undang itu dilakukan sekarang berapa biayanya karena saya dengar sekarang satu undang-undang ada biayanya berapa jadi itu semua terjadi karena memang leadership-nya Pak Habibie dan juga memang Dewan Perlakilan Rakyatnya juga sudah menyadari bahwa memang diperlukan undang-undang tapi menurut saya yang paling jadi puncak dari proses sentralisasi pada masa beliau itu adalah pemilu tahun 1999 pemilu itu adalah pemilu kedua yang paling demokratis di Indonesia yang pertama tahun 1955 dimana diikuti oleh puluhan partai itu menjadi watershed dari seluruh proses demokrasi yang terjadi sekarang jadi mulai dari air terjunya pemilu itu undang-undang pemilu itu yang dilaksanakan yang berlaku dan juga dilaksanakan pada masa beliau dan menghasilkan pemerintahan setelah itu sekarang dengan COVID-19 berbeda dengan krisis keuangan 97-98 yang bersifat regional tadi sudah disebut COVID-19 itu bersifat global semua negara mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 yang sampai sekarang masih belum tahu kita bagaimana akan berakhirnya tapi di lain pihak ini saya ingin bawa menjelang akhirnya saya bicara saya ini bahwa di lain pihak pandemi ini juga dapat menjadi momentum kita untuk melakukan perubahan dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sejalan dengan kemajuan teknologi ini juga kesempatan ini kalau ada yang dikatakan hikmah ya tentu tidak enak bilang hikmah daripada malapetaka tapi ya kalau ada hikmahnya itulah hikmahnya kita bisa mulai mengembangkan kebiasaan baru sekarang saja pola hidup pola kerja pola hubungan satu sama lain telah menunjakan gejala terjadinya perubahan jadi konsep mengenai tempat mengenai ruang mengenai waktu itu sudah relatif sangat relatif ini yang terakhir yang pesan saya kesempatan ini ini juga kesempatan untuk meluruskan kembali arah pembangunan bangsa sesuai amanat konstitusi janganlah katakanlah pas pandemi terus kita bisnis as usual lagi seperti kita pas krisis 98-99 kita sudah mengembalikan ekonomi pada realnya disehatkan kembali lantas yang terjadi adalah justru pembangunan yang meningkat tetapi yang meningkatnya dengan penuh kesenjangan jadi kita negara kita adalah satu negara yang kesenjangan tertinggi juga menurut bank dunia jadi katanya kalau 1% orang menguasai 50% GDP kita kata bank dunia 150 orang menguasai 10% GDP kita entah benar tapi mereka ada hitungan jadi ini yang sangat membebani pikiran saya itu sekarang apakah perjalanan kita sekarang ini sudah sesuai amanat para pendiri bangsa gitu yang kalau kita baca undang-undang dasar tanpa menyebutkan kemandirian ada isyarat kemandirian ada yang jelas adalah isyarat keadilan sosial apakah kesemua itu sudah tercermin di dalam kehidupan kita sekarang ini pada umur saya seperti sekarang ini ini yang menjadi beban pikiran buat saya oleh karena itu ini penutup ini strategi pembangunan masa dan pasca pandemi menurut pendapat saya dengan mengambil pelajaran dari krisis di masa lalu dan pandemi sekarang ini maka untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan jadi saya kita katakan pembangunan kita ini sekarang boros sumber daya sangat boros sumber daya jadi pembangunan yang berkelanjutan yang bukan hanya kelanjutan secara environment tapi juga kelanjutan dari generasi ke generasi dan berkeadilan kata berkeadilan ini berkelanjutan dan berkeadilan berkelanjutan gampang saja tapi tapi tanpa berkeadilan itu yang kita tidak mau berkelanjutan tapi tetap berkeadilan maka strategi pembangunan harus bertemu pada empat prinsip sekurang-kurangnya satu harus berkelanjutan ekonomi yang inklusif apapun yang kita lakukan sektor apapun upaya apapun harus di dalam pikiran kita bagaimana manfaatnya buat rakyat berapa banyak rakyat akan memperoleh manfaat berapa pertumbuhannya berapa GDP ya bukan itu berapa kita bisa menarik investasi bukan hanya itu tapi harus berapa sisi inklusif dari setiap kebijakan kita harus jelas kedua jelas sekali tidak bisa kita ditinggalkan oleh kemajuan maka ekonomi digital dari dalam semua sekitar apa kesehatan apa industri pendidikan pendekatan digital itu sudah tidak bisa kita hilang maka itu ini harus kita betul-betul kita ikuti kita kembangkan dan terutama dalam pendidikan dari bawah ke atas harus mencerminkan itu kemudian ekonomi hijau dan ekonomi biru ekonomi hijau tentu kita semua sudah ekonomi biru ini harus perlu mendapat penerangan karena menurut harusnya laut itu bukan pemisah tapi jembatan antara pulau laut itu harusnya bukan sesuatu yang ditakuti atau jauh itu harusnya seperti sawah seperti sawah kita tempat kita bisa mencari kehidupan jangan dikotori jangan disiasiakan jadi ekonomi biru kira-kira keempat hal inilah yang saya pesankan jadi setiap upaya ekonomi setiap kegiatan ekonomi langkah apapun harus menampung salah satu atau lebih daripada prinsip itu sekurang-kurangnya harus salah satu ada di situ ya demikian lah terima kasih mohon maaf kalau melampaui waktunya saya sudah berusaha sekomprehensif mungkin dan secepat mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih ya Prof. Ginanjar Kartasasmita itu satu saksi sejarah yang sangat penting dan catatan satu saja yang terakhir bahwa kalau Pak Habibie leaders Pak Ginanjar adalah panglima teknokratnya salah satu yang disampaikan terakhir adalah membangun kelembagaan dimana perbankan dan Bank Indonesia menjadi dependen tahun 2008 diuji lagi dimana pasar modal hancur separuh lebih gawat daripada 2008 tapi perbankan tidak apa-apa dan tidak terjadi reformasi dalam politik itu hasilnya kalau boleh saya kritik sekarang merusak kelembagaan KPK dirusak Bank Sentral sudah tidak seperti dulu lagi ini kritik saja ini kritik saja tidak apa-apa sekarang bebas Pak Ginanjar dan itu ditulis oleh Pak Ginanjar dalam buah bukunya salah satunya adalah Reinventing Indonesia bukan sekedar biografi tapi beberapa ilmuwan Jepang yang memuliskannya baik Bapak Ibu sekalian sudah 500 yang ikut di dalam Zoom ini tetapi ada juga sangat banyak di YouTube kalau boleh sebelum Prof. Amin Rais Mitra Prof. Ginanjar Pak Amin sehat ya Bapak ini kami memberikan kesempatan kepada Pak Dipo Pak Amin mohon izin Pak Dipo alam dulu ya Pak Amin ya beliau menggagas pertemuan ini dan yang disampaikan Prof. Ginanjar tadi sudah sangat padat Pak Dipo siap silahkan Pak Dipo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi kita mulai acara webinar ini Anda sebagai pimpinan sebagai moderator mengajak kita berdoa sebenarnya saya hampir WO malam ini karena kemarin saya dapat berita bahwa anak saya terpapar saya cepat saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian cepat mengambil kita mendekat pada Tuhan yang kedua dengan kerabat apa yang bisa kita lakukan apa saja kita upayakan dalam menghadapi pandemi ini seperti yang dilakukan oleh Pak Habibie secara cepat 517 hari itu beliau amahum Presiden RI yang ketiga dapat menghentikan krisis multi dimensi saya bilang Agus cepat semuanya artinya tapi terukur pas dengar bahwa anak saya terkena apa namanya mungkin indikasi positif saya minta apa dia langsung ke rumah sakit Abdul Wallyo kebetulan dokter Prastio jadi saya agak sedikit ini background gitu saya kontak dan sebenarnya waktu krisis dua bulan yang sebelumnya yang pertama itu rumah sakit Abdul Wallyo kehabisan untuk apa namanya vaksin langsung saya telepon teman saya sama-sama aktivis saya ketua dewan mahasiswa UI dia ketua dewan mahasiswa ITB saudara Harry Ahmadi tokoh kebetulan dia di bus Jepang saya telepon Harry kira-kira bisa gak dibantu dari Jepang langsung dapat 100 dus yang cukup sehingga orang-orang dapat teratasi yang sedang krisis jadi krisis dalam kecepat ini 500 jibat hari ini kebetulan kenapa saya lukis ini saya teringat dengan Pak Ginanjar dan tutunya Pak Habibie sendiri begitu cepatnya dan konsistennya dalam beberapa hal sehingga saya melukis sekarang beliau kalau tentunya almarhum adalah 85 tahun tapi saya berharap juga sampai 100 tahun berarti itu 15 tahun lagi 3 replita itu akan 100 tahun nah memang pada bulan Juni ini kita tahu bahwa ini adalah Presiden's Birthday dia mulai dari Soekarno 6 Juni Suharto 18 Juni dan terus nanti sampai kelak 100 tahun Habibie dan juga menuju 2045 dari yang akan datang itu background dari lukisan kebetulan kebetulan saya dihubungi oleh saudara Bimo ketua alumni dari Oversus Fellowship Program saya berterima kasih pada Profesor Habibie yang memberikan juga OFP Pak Wardiman mungkin ingat master degree dan dokter saya saya dapatkan dari OFP dan banyak saya kira yang sekarang hadir ini adalah yang diterima oleh kita semua yang menerima OFP saya ingin cepat saja juga seperti Pak Ginnanjar saya ingin melihat isu demokrasi tapi saya tidak mau review kembali karena sudah sangat Pak Ginnanjar kemukaan pada saat sekarang ini yang kami lihat pandemi telah mengancam demokrasi rezim kurang demokrasi telah memanfaatkan pandemi untuk mengekang kebebasan berekspresi mengkonsolidasikan kekuasaan politikaris tetap membuka celah baru untuk melakukan korupsi kita lihat korupsi yang tidak sedikit malah meningkat itulah yang terkait dengan isu demokrasi turunnya indeks demokrasi secara global termasuk indeks persepsi korupsi adalah buktinya itu pernah kita diskusikan juga dengan LP3IS yang kedua isu sains teknologi dan inovasi ini khususnya untuk para alumni OFP dari program Pak Haji kita ketahui bahwa hanya negara-negara inovatif yang bisa membebaskan diri dari pandemi dan seluruh dampaknya contohnya kita lihat itu ada ilmuwan Turki yang menemukan virus advisor jadi bisa menghadapi itu dan kebetulan disitu juga oleh ketua PBNU kemarin bahwa kalau kita tidak bisa melakukan inovasi maka dalam teknologi maka kita jadi bangsa yang kalah dalam menghadapi pandemi ini jadi hanya negara yang inovatif akan bisa membebaskan diri dari pandemi dan seluruh dampaknya dan meskipun inovasi membutuhkan modal namun kemampuan finansial bukanlah faktor utama bagi Indonesia bagi contoh meskipun dari sisi finansial pembiayaan riset China menempati urutan pertama di keseluruhan China hanya menempati urutan ke-15 sementara Jerman meskipun finansial rankingnya hanya berada di urutan ke-39 jadi uang untuk pengembangan inovasi teknologi dan IPTEC tidak hanya tergantung pada uang namun peringkat indeks pesiapan teknologi masa depannya ada di peringkat 9 itu Jerman di tengah keterbatasan dulu HBB berupaya membangun industri strategis yang tentunya banyak yang memperolokkan menjadi katanya barang rongsokan dan sebagainya dan menjadikannya sebagai kuda penarik bagi sektor sektor lain di belakangnya itulah sedikit background yang terkait dengan Office Fellowship Program dimana hampir tidak pernah apa namanya investasi yang besar untuk pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan IPTEC sebenarnya saya teringat ketika saya disertasi saya mengenai masalah inovasi teknologi dan bagaimana pemerintah mengintervi saya mengingat ketika Jepang hancur lebur oleh bom atom dan menyerah kepada sekutu jadi pendekatannya HBB pada SDM itu perlu jadi Kaiser Hirohito itu kepada para jenderalnya bertanya berapa jumlah buruh kita yang tersisa jadi yang pertama kali dibangun Jepang sesudah kalah perang dunia kedua adalah manusia Jepang bukan jalan tol atau bukan bandara dan sebagainya atau proyek-proyek infrastruktur tetapi adalah SDM inilah yang sebenarnya HBB selama sebagai Manristek dan juga sebagai Presiden itu yang tetap dijaga sama beliau dan saya mengajak kepada kawan-kawan Alumni Office Fellowship program HBB ini masalah yang teknologi dan sebenarnya manusia ini harus kita jaga sebenarnya Pak Harto pun tentunya sayang waktu 100 hari saya tidak sempat bikin perangkonya beliau jasanya juga besar jadi bank shopping sebagai contoh juga pasal revolusi kebudayaan membangun manusia Cina sehingga hari ini mereka bisa menguasai sains, teknologi, dan ekonomi ketika pemerintah Orde Baru mendapat win for profit dari booming harga minyak yang mereka bangun adalah SD Impress Puskesmas dan Pusyandu di seluruh Indonesia saya kira Pak Ginanjar juga ingat itu kita juga di Bapak Nas atau itu jadi menurut Esther Dufflo yang mendapatkan Nobel Prize Banner ekonomi 2019 Indonesia membangun lebih dari 61.000 sekolah dasar dalam periode 73-78 itu eranya sehoto dalam risetnya Dufflo menulis bahwa program SD Impress merupakan salah satu program pembangunan sekolah terbesar di dunia program itu muncul untuk memplas kesempatan belajar di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah baik di perdesaan maupun di perkotaan pembangunan SD Impress telah mendorong proporsi yang signifikan dari populasi masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan dasar lebih lama peningkatan akses terhadap pendidikan itu menyebabkan peningkatan upah 1 hingga 2,7% untuk setiap sekolah tambahan dengan kata lain kata Dufflo menyimpulkan program ini sukses meningkatkan juga perekonomian dalam masalah ini dalam masalah yang keempat yang saya amati 517 hari Presiden HB dapat menghentikan krisis multidimensi adalah masalah kepemimpinan tak ada krisis yang bisa diatasi tanpa kepemimpinan yang tegas dan punya misi yang jelas pengalaman sejarah kita sudah memuktikannya seandainya dulu yang menghentikan Pak Harto bukan Pak Habibi mungkin Indonesia sudah bubar atau malah jatuh ke tangan rezim militer yang lebih buruk jadi itulah yang saya kira barangkali yang saya ingin kemukakan marilah kita apa namanya alumni dari OFP HBD meneruskan terus bahwa kita sudah melihat bukti-bukti apa namanya krisis finansial dan sebagainya itu dapat terasasi oleh karena itu saya pikir hari ini kita bersiap saya menghimbau kepada kawan-kawan alumni daripada OFP bahwa tetap sumber daya manusia itu jauh lebih penting untuk kita bangun dari sekolah dasar dan saya berterima kasih bila ada apa namanya unsur-unsur masyarakat seperti Muhammadiyah NU dan sebagainya yang telah membangun sekolah untuk pendidikan rumah sakit itu amalan yang tidak akan berhenti seperti amalan yang Pak Habibie lakukan mengkonsentrasikan untuk SDM yang menyaik nilai tambah tinggi diharapkan bahwa memang banyak sekali masih tantangan seperti China maupun yang lain sekedar itu memang dapat kita pahami tetapi kalau kita mau konsisten seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua yang saya ceritakan tadi di awal maupun sekarang South Korea sekarang di dalam kalau kita lihat dari laporan UNCSTD 2021 Korea sudah gisir Amerika nomor satu sekarang sedangkan Amerika sudah turun nomor sepuluh tapi juga di Asia ASEAN lainnya juga banyak ada perkembangan namun Indonesia tentunya masih jauh juga untuk menyusul tapi saya harapkan alumni Habibi ini akan terus marilah apa namanya kita berkomunikasi ini yang pertama kali saya berharap nanti dalam 15 tahun ke depan kontribusi kita di dalam pemikiran-pemikiran menyusun buku seperti Pak Kinanjar dengan pengalamannya dan saya juga berharap kita betul-betul bisa saling mengingatkan dan juga saling kita amat terus berkarya di dalam bidang pengetahuan dan teknologi dan juga tentunya sumber daya manusia dan banyak kontribusi Pak Habibi yang lainnya dalam bidang juga keagamaan dan bidang tentunya tadi ekonomi dan teknologi sekarang saya secara pendek ada lima hal yang Habibi merupakan warisannya yaitu masalah teknologi ekonomi sumber daya manusia demokrasi dan masalah apa agamaan dalam ini yang berimbang dan yang mempersatukan bukan malah membelah masalah masalah persatuan apa yang ada jadi semuanya agama dirangkul untuk mendukung juga demokrasi dan pembangunan saya kira Bang Ali saya ingin apa namanya selesaikan pandangan ringkas saya itulah kenapa saya saya melukis itu mengajak hanya 15 tahun lagi kesempatan kita alumni 100 tahun Habibi satu abad seperti Pak Harto kemarin 18 Juni 2021 maka sampai 2045 mudah-mudahan insyaallah kita bisa lebih berkontribusi untuk rakyat kita dan keadilan dan ekonomi sekian Mas Didi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh baik Pak Dipo Alam terima kasih pas 16 menit 16,5 menit dan padat sekali Pak Dipo yang menggagas pertemuan ini dengan proposal yang cukup bagus saya baca dan saya yakin beliau akan menuliskannya nanti karena hari-hari beliau dalam pensiunnya mengisi dengan menulis berpikir dan seterusnya semoga putri cepat sehat Pak Dipo Alam berikutnya kita akan bertemu dengan tokoh yang sejarah yang sangat penting walaupun dibuli oleh banyak orang Pak Amin tetap tegar tapi saya sudah lama gak bertemu Pak Amin monggo Pak Amin 15-20 menit untuk menyampaikan pandangannya ini yang hadir sangat banyak dan wartawan juga sangat banyak pikiran-pikiran akan tersebar monggo Pak Amin mudah-mudahan dalam tempoh 15-15 menit saya bisa menambah sedikit banyak informasi dan topik dan topik kecil yang diberikan kepada saya itu adalah apa kemerosotan demokrasi dalam zaman pandemi ini secara internasional nah jadi pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa memang dalam mungkin 20 tahun terakhir ini ada fenomena global yang menunjukkan bahwa di negara-negara yang sudah lama mengalami demokrasi apalagi yang mencoba untuk meningkatkan demokrasi telah terjadi fenomena yang aneh yaitu demokratik backsliding jadi demokrasi itu meluncur kemana meluncurnya itu kata banyak pengamart jauh dari rawa-rawa otoritarianism otoritarisme dan rawa-rawa dispotisme dispotisme jadi ini kita harus bahas benar-benar karena kita pun di Indonesia dan di Asia umumnya bahkan di dunia kita melihat secara jelas sekali adanya kemerosotan dan meluncurnya kilener demokrasi baik prakteknya maupun kemudian apa sebagai aspirasi itu makin budar makin budar makin budar dan kemudian seolah-olah kita dinabok-bokan oleh sebuah alternatif yang sesungguhnya sangat berbahaya yaitu semacam pemerintah yang otoritar maupun dispotis semoga terbayangkan ada ribuan loyalis Trump yang kalah pemilu itu kemudian Storm B merangsit ke gedung DPR dan DPD mereka itu lantas di lantai senat itu mereka mengubrak abrik kursi kemudian segala macam dijunggir dibalihkan bahkan memecahkan kata dan lain-lain persis seperti pada zaman dunia yang tahun 60-an itu ini terjadi hal yang luar biasa dan kemudian kita juga lihat misalnya Perancis yang katanya almu asal dari apa libertarian dikali apa tiga itu ya maaf jadi begini lihat di Perancis tahun 2020 bulan November itu ada amuk masa puluhan ribu di pusat katanya negara yang paling demoralis di Eropa itu mereka menjugarbalikan apa bank-bank penting membakar toko-toko dan lain-lain dan ini ini sesuatu yang terjadi begitu saja ya dan dianggap selama makin biasa kemudian kalau itu memang ya sudah sudah wataknya karena disana berkuasa adalah apa Communist Party of China ya jadi di China ini menarik sekali ada tiga tokoh besar katanya Mao Mao Cetung itu Made China One One Big Empire kemudian Teng Xiaoping Made China Rich walaupun juga disugui dengan Tiananmen Square yang pelanggaran yang luar biasa waktu itu ya kemudian Xi Jinping ini Made China Strong Economically Militarily dan segala macam Teknologically dan lain-lain Terus kalian jadi ini fenomen ini yang menyebabkan bahwa salah-salah kita merasa kalau di Inggris terjadi huru-hara seperti di Perancis juga Perancis seperti itu Amerika apalagi jadi kalau kita Indonesia itu ikut-ikutan kan wajar-wajar saja kan biasanya di Indonesia ini beberapa petuninya lihat negara-negara juga begitu kok kita gak apa-apa padahal konteksnya lain kemudian apa ya itu sekedar mencari jali saja terus sekalian saya melihat sekarang ini secara internasional itu ada Second Cold War Perang Dingin yang kedua ini kalau dulu Perang Dinginnya itu antara Washington dan Moscow sekarang ini sudah berubah karena Rusia sudah menjadi kecil sudah bubar Soviet kemudian terjadi adalah Perang Dingin antara Cina dan Amerika ini kita melihat Perang Dingin ini memanifestasikan dirinya di dalam misalnya Trade War Perang Tarif dan yang lebih gawat lagi saya baca itu sekarang bahwa negara-negara Barat dikomendoi Amerika supaya melakukan ekonomik decoupling dari Cina supaya Cina dikeroyok dikepung kemudian akan bangkrut sementara Cina itu tertawa terkekeh-kekeh karena sekarang sudah jauh lebih kuat dan ini persoalan Perang Dunia Perang Dingin yang kedua ini itu sesungguhnya juga menyebabkan kita was-was karena ada semacam perkiraan bahwa kalau konflik dua titan dua raksasa yang sekarang menguasai ekonomi teknologi kemudian sangat fasih di dalam artificial intelligence itu AI itu maka kalau sampai terjadi showdown bahkan kalau John Pilger itu mengatakan the coming war bahwa nanti akan terjadi nuklear confrontation kemudian dunia kita ini habis tapi masalahnya sekarang buat kita mudah-mudahan tidak ada konflik nuklear tapi buat kita kita sendiri bagaimana yang jelas ada semacam keajakan ketika sebuah empire itu mau gulung tikar disusul dengan empire yang sedang rising dan akan mengganti itu biasanya memang terjadi terjadi clash terjadi apatah di perang mudah-mudahan ini tidak karena kita melihat Alhamdulillah Barat sendiri sudah mengalami crack jadi saya lihat minggu yang lalu ini Joe Biden terbang ke Perancis bertamu ke President Macron ternyata ada kejutan ketika si Jinping ini mendarat keluar dari Parlemen Perancis itu ternyata Pak Macron itu didampingi dengan Bu Angela Merkel Perdana Menteri Jerman lantas kemudian juga dengan Kepala dengan Ketua European Union kemudian saya melihat body language dari tokoh-tokoh Eropa itu mereka mengurungi si Jinping semua anggota DPR mereka juga si Jinping dielulukan kemudian setelah itu Joe Biden itu dikejutkan karena di Itali itu Perdana Menteri Maaf Menteri Keuangan Itali dan Menteri Keuangan Amerika itu sudah second contract kemudian Perdana Menteri Itali mengatakan what's wrong with us kalau Trump mengatakan America first kita juga apa salahnya Italy first jadi ini Barat sendiri sudah memang saya kira untuk bertahan sulit sekali tetapi kita tahu bahwa konfrontasi antara Cina dan Amerika itu bukan lagi sekedar perang tarif trade war atau mechanistic coupling tapi saya kira sudah sampai kepada ideological confrontation jadi saya ingin mengatakan di sekarang bahwa ternyata pelanggaran HAM berat itu pada zaman modern sekarang kita ini itu memang bisa berlaku sama kejamnya atau lebih kejam dari zaman Hitler coba lihat dulu ketika ada Serbian War itu dari 1998 sampai 1999 11 11 tahun Serbian melakukan ethnic cleansing Bosnia dihajar ratusan orang ratusan ribu dibunuh kemudian 2 juta menjadi diaspora kemudian juga Kroasia karena agamanya karena etniknya lain bukan dianggap Slavia maka juga dihancurkan dan kita ingat sekali bagaimana Trius Lubudan Milosevic kemudian Radovan Karadzik dan Radkum Meladzik ini tiga tentara gangster yang luar biasa diadap itu itu kemudian dibiarkan sampai 10 tahun walaupun tahun yang lalu sebutan Milosevic dibawa ke Netherlands diadili kemudian dia menenggak segelas ratun terkapar habis kemudian yang hebat adalah bahwa dari berbagai penjuru Eropa itu membenarkan bahwa SCJ itu memang anti Slavia tidak objektif sehingga Lubudan Milosevic yang demikian pembantai Melibiter dan Musole ini itu sekarang menjadi harum namanya bayangkan kemudian Radhuvan Karadzik sekarang sudah dipindah kemana ke London untuk sampai mati nanti ada di penjara dengan juga Ratko Meladzik saya kira sama saja juga dibawa ke London tapi poin saya adalah bahwa bukan saja di Serbia terjadi pelanggaran ham berat manusia tidak dihargai sebagai manusia hanya dianggap kucing atau terwelu di basmi demikian saja tapi juga kemudian kita melihat bahwa di Myanmar misalnya bagaimana regime militer itu membunuh secara terang-terangan dibunuh ratusan pemuda dan mahasiswa dan kemudian juga Beijing itu membantu saya teruskan no problem kita negara besar kamu betul ini juga saya kira menunjukkan bahwa kita memang harus hati-hati dengan perkembangan demokrasi yang sekarang ini kita lihat dimana-mana mengalami keberosotan dan kita ini saya melihat tergantung kepada kita sendiri saya tidak bisa bicara lama karena terletas sudah hampir 15 menit jadi jadi umumnya negara-negara besar itu punya adagium yaitu CV pakem parabelum kalau Anda mau damai bersiaplah untuk berperang jadi saudara-saudara ini saya kira tidak harus kita apa ikuti tapi yang jelas saya melihat Indonesia ini sudah bukan demokrasi seperti kita inginkan karena yang berlaku adalah korporatur jadi media masanya juga sudah korporat mass media kemudian government-nya juga korporat kemudian semuanya korporat law korporat defense korporat semuanya jadi saya cuma bisa mengatakan walaupun saya ingin sekali bicara banyak saya kena waktu jadi marilah kita imbo kita apel betul-betul supaya pemerintah kita ini itu betul-betul terdaulat yang didikti oleh oligarki ekonomi oligarki intelligence oligarki segala macam itu dan maaf kalau saya mengingatkan jangan terlalu percaya dengan negara tirai bambu itu karena kalau dulu Romawi punya Pax Romana Inggris punya Pax Britannica Amerika punya Pax Americana ternyata sesungguhnya Cina yang katanya tidak ingin memegang hegemoni atau supremasi global itu juga diam-diam mengembangkan Pax Sinikanya itu disini saya ingin menggarisbawahi awas awas politik Lebensraum dari negara raksasa itu yang akan pasti mengincar Indonesia karena luasnya karena kekayaannya karena sekarang ini juga sudah nampak sekali jadi kuduk jadi subordinasi dari kepentingan global Cina itu sehingga saya kalau boleh menganjurkan pemerintah yang sekarang ini mudah-mudahan bisa sadar bahwa yang penting adalah negara kita kita sendiri bangsa kita sendiri jangan jadi kemudian korporasi itu selan liar dan terakhir kuncinya adalah satu beranikah kita memerantas mafia karena ini negara mafia 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 gula mafia kerjelai mafia pajak mafia cabai mafia apa saja ada mafia mafia wajah raga mafia kesehatan mafia parmasi dan lain-lain setelah mafia itu tidak kita berantas maka kita akan menjadi negara yang kehidupan kedaulatan tapi saya masih masih ada ada sedikit secerca harapan bahwa kalau kita kembali ke perjuangan Pak Habibie sebelumnya juga kita semuanya pas dari kurang lebih semua presiden adalah harus kita hargai jadi ini masih ada waktu supaya ada ada perbaikan atas nama pandemi kemudian kita ugal-ugalan apasih kita gasak saya kira itu lebih dari berbahaya jadi saya kira hanya itu terima kasih Pak didik rabini yang saya hargai mohon maaf kalau ada yang kurang pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tepat 19 minit yang terakhir sangat penting dari Pak Amin Rais bahwa politik yang mengingatkan politik yang diselingkuhi korporasi sehingga pengaruhnya sangat berat sangat besar dan politik apa namanya pengaruh Cina sebenarnya Pak Amin ingin mengatakan bahwa politik bebas aktif ini sekarang sudah hilang tapi secara kesuluhan Pak Amin Rais itu dingin tadi analis akademik sebagai guru besar ilmu politik yang dididik di barat dan mengingatkan sekaligus meskipun demokrasi ini catatan saya terakhir meskipun demokrasi menjadi wacana global dipelajari di ribuan perguan tinggi jangan anggap enteng pelanggaran HAM yang kejam itu di zaman modern akan tetap ada hati-hatinya Serbia dan lain-lain Israel Myanmar dan seterusnya kami hargai Pak Amin Rais sangat tajam 19 minit saya punya sahabat yang sangat dekat menulis buku yang dalam tentang Habibie essay tentang Habibie dari teknokrasi ke demokrasi itu buku yang tebal tetapi tetap di dalam apa namanya diskusi ini 15 menit 20 menit Pak Bang Fahri saya berkuasa silakan Pak Bang Fahri Fahri Ali silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya pertama-tama senang sekali melihat Pak Ginajar Mas Amin Rais sehat-sehat dalam kepungan pandemik yang luar biasa ini lalu juga saya lihat senior saya Dipo Alam sehat kami doakan semoga putrinya ya putrinya segera sebuh nah yang kedua ini apa namanya seminar ini adalah seminar yang bersifat akomodatif karena pembicaranya memang harus banyak lalu kemudian kita belajar masih-masih belajar dari setiap pembicaraan nah yang ketiga tentang Pak Habibi ini sebenarnya ada dua ya dua kekuatan yang ada pada Pak Habibi yang pertama adalah apa yang saya sebut dengan knowledge Pak Habibi adalah seorang ilmuwan yang lalu kemudian produce the power for him jadi knowledge is power itu benar-benar tercipta ya di dalam apa namanya struktur politik yang konkret seperti yang terjadi kepada Pak Habibi kita tahu bahwa Pak Habibi adalah sebenarnya adalah hanya seorang ilmuwan tanpa background masa nah jadi di dalam konteks ini sebenarnya ada suatu masa dimana setting politik Indonesia itu lebih ditentukan oleh ya seseorang yang punya kemampuan dan pengetahuan apa namanya scientist lalu berdasarkan itu berdasarkan kemampuan scientist itu dia memperoleh ya political resources jadi dia punya akses ke dalam dunia politik nah for the time being sepanjang sejarah politik Indonesia ya 1945 sampai dengan sekarang ini hanya dialami oleh Pak Habibi jadi saya kira istimewa sekali Pak Habibi kalau kita lihat di dalam sejarah politik Indonesia nah yang kedua pada masa Pak Habibi juga terjadi satu konsolidasi kekuatan dalam dalam dua tanda kutip politik ya ini munculnya it's me disini nah it's me ini sebenarnya adalah apa namanya konsolidasi dari kekuatan-kekuatan boleh dibilang middle and upper middle class dari kalangan Islam kenapa saya katakan semacam ini karena mereka lah sebenarnya hampir sebagian besar itu merupakan reproduksi dari politik ekonomi order baru di bawah Presiden Soeharto nah tetapi boleh karena soal sentimen boleh karena kenangan historis yang apa namanya yang begitu spesifik kalangan Islam yang statusnya itu pada middle and upper middle classes ini itu merasa teralienasi nah di dalam konteks inilah kemudian Presiden Soeharto memberikan tongkat kepimpinan kepada Habibie untuk memimpin suatu kekuatan yang terkonsolidasi nah sebenarnya konsolidasi muslim yang highly educated ini merupakan sebuah peristiwa yang baru kalau misalnya kita lihat juga di dalam konteks sejarah politik saya sering menyatakan bahwa syarikat Islam itu seharusnya merupakan awal dari konsolidasi kelas menengah Islam akan tetapi kita tahu konsolidasi itu kemudian cepat berubah menjadi gerakan politik sementara kemudian apa yang kita sebut dengan material based atau economic based muslim plus itu tidak atau luput kemudian terbentuk di dalam sejarah nah pada HMI kita lihat sebenarnya konsolidasi kekuatannya lebih didasarkan kepada kekuatan ilmu pengetahuan karena kita tahu hampir semua pendukung-pendukung HMI itu adalah mereka yang terdidik bahkan terdidik secara barat dalam konteks ini lalu pada saat yang sama adalah reproduksi dari negara jadi ini begitu distinktif kita lihat posisi HMI ini di dalam konteks politikal ekonomi nah tetapi di dalam konteks Habibie justru pertemuan antara Habibie dengan HMI itu tadi itu memberikan suatu kesempatan kepada Habibie untuk nah ini menggunakan apa yang dikatakan Mas Amin tadi de-coupling dari the power of Suharto jadi dalam keadaan krisis yang semacam itu tiba-tiba HMI kemudian muncul menjadi political base bagi Pak Habibie untuk muncul secara lebih otonom politically berhadapan dengan Presiden Suharto pada waktu itu nah hal yang semacam ini menurut saya adalah suatu proses yang kurang dilihat oleh banyak orang tentang ini dimulai dengan Pak Habibie sebagai ilmuwan lalu kemudian diakhiri atau tidak di mediatori oleh munculnya HMI itu HMI yang saya maksud itu adalah tetap saja HMI yang lahir dari kandungan negara sampai sekarang implikasinya HMI itu tetap saja berpikir seakan-akan masih sama seperti pada masa 1990 ketika dia dilahirkan padahal struktur politiknya sudah sangat berbeda oke ketiga yang mau saya katakan adalah bahwa Habibie keuntungannya itu adalah dibesarkan dan terdidik secara barat nah bukan karena barat itu hebat walaupun memang hebat tetapi di dalam konteks kematangan politik maka Habibie jauh lebih memahami demokrasi dibandingkan misalnya dengan Presiden Soeharto di dalam buku yang saya tulis dan terbit di Gramedia pada 1985 jadi kira-kira abad yang lalu itu sudah saya tulis dengan judul refleksi paham kekuasaan Jawa dalam Indonesia modern sudah saya tulis bahwa Presiden Soeharto itu mis apa namanya luput dari pendidikan barat lalu kemudian secara dini masuk ke dalam dunia militer lalu dunia militer yang menampung Presiden Soeharto pada masa itu pada masa-masa yang paling menentukan itu adalah Jepang pada masa pendudukan Jepang dan karena itu Presiden Soeharto itu tidak punya akses atau tidak berkesempatan punya akses kepada sistem demokrasi barat atau pemikiran politik barat nah di dalam konteks inilah ketika kemudian Presiden Soeharto pemerintah maka satu-satunya jalan adalah melihat ke belakang ke dalam apa namanya khazanah kebudayaan Jawa dan terutama Jawa tradisional Jawa agraris yang kemudian diformulasikan sedemikian rupa dan diproyeksikan di tengah-tengah apa namanya Indonesia modern tentu kemudian digabung dengan pandangan yang bersifat teknokratis tadi maka terjadilah kemudian pembangunan apa namanya politik yang bersifat otoritarian seperti Pak Ginajar katakan tadi tetapi pada saat yang sama apa namanya modernisasi ekonomi dilaksanakan jadi sebuah kombinasi yang paling unik nah Pak Habibie sangat berbeda yang pertama-tama difikirkan oleh Pak Habibie itu adalah bagaimana mendemokratisasikan Indonesia ini di dalam sebuah tulisan yang saya tulis saya kira tahun berapa itu 2019 mungkin di Kompas itu tentang legasi Habibie tentang demokrasi dan juga di Jakarta Pus itu saya saya katakan adalah bahwa insting Habibie sebagai orang yang dididik secara barat tentang demokrasi adalah tidak percaya pada laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya nah yang dimasukkan bawahannya itu adalah tadi itu apa namanya kaum birokrat seperti wawancara Pak Habibie yang katakan bahwa terlalu banyak informasi yang saya peroleh dari apa namanya angkatan laut dari angkatan darat dari bakin dulu bakin atau apa yang sekarang menjadi bin dan seterusnya yang semua informasi itu bertentangan maka kata Pak Habibie satu-satunya jalan bagi saya adalah kemudian membuang seluruh informasi itu lalu kemudian memerdekakan pers memerdekakan orang untuk berbicara dan dengan itu saya tahu apa yang difikirkan rakyat tentang pemerintahan saya dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Pak Habibie nah menurut saya demokrasisasi yang dilaksanakan oleh Pak Habibie tadi itu lalu kemudian didukung oleh pengalaman bagaimana merumuskannya oleh teknokratisme yang masih tersisa dari proses pembangunan Orde Baru yang dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita lalu kemudian ada juga jangan lupa ada Menteri BUMN yang mengkonsolidasikan BUMN Andri Abek pada waktu itu itu adalah merupakan sebuah kombinasi politik-ekonomi yang luar biasa yang pertama adalah kebebasan yang diberikan oleh Pak Habibie itu itu telah memberikan kepercayaan dunia bahwa Indonesia betul-betul ingin melaksanakan demokrasi jadi apa yang disebut oleh Pak Ginanjar tadi pemilu 1999 sebagai pemilu kedua yang paling bersih itu disaksikan oleh Presiden Carter pada waktu itu dan yang kedua saya mewawancarai Tanri Abek Tanri Abek bertemu dengan Kettingger dan Kettingger mengatakan kepada Tanri Abek dia merasa sangat khawatir pemilu pemilu 1999 itu akan membuat Indonesia berantakan tetapi di dalam faktanya tidak nah jadi tokoh-tokoh dunia itu secara politik telah mempercayai Indonesia akan bergerak ke arah pembangunan eh pembangunan politik yang bersifat demokratis lalu kemudian pada tahap pada perkembangan ekonominya kita melihat ya menteri perekonomian menteri apa namanya Pak Ginajar posisinya sebagai menteri koordinator perekonomian pada waktu itu betul-betul mengarahkan ya apa namanya perkembangan kebijakan-kebijakan BUMN di bawah Tanri Abek untuk mendatangkan modal dari luar negeri itulah ya for the first time capital inflow itu terjadi lagi melalui proses privatisasi BUMN nah sementara sektor private semuanya hancur lalu kemudian apa namanya kepercayaan modal aktor-aktor modal pada tingkat global juga hancur maka apa yang dilakukan dengan privatisasi terhadap BUMN yang telah terkonsolidasi itu itu memberikan arti yang sangat penting arti awal yang sangat penting bagi pemulihan perekonomian Indonesia dan ini yang menurut saya langkah yang berirama yang dilaksanakan oleh Presiden Habibi atau pada masa Presiden Habibi inilah yang kemudian meletakkan dasar bagi pemulihan politik ekonomi Indonesia secara keseluruhan oke yang terakhir lima saya takut terlalu panjang nah legasi legasi dari apa namanya Habibi yang sincere ini yang sangat tulus ini kemudian semakin lama semakin apa namanya berjarak dengan hal yang bersifat ideal saya di sini ingin mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Habibi dengan berdarah-darah dengan merelakan dia tidak terpilih lagi pada apa namanya sidang umum MPR 1999 itu itu jangan sampai jangan sampai disiasiakan nah apa yang kemudian kita lihat dewasa ini ya di dalam apa teksi saya sama sekali salah ketika Presiden Habibi tampil pertama kali sebagai Presiden itu saya melihat bahwa perkembangan politik selanjutnya dari Indonesia itu akan menjadi jauh lebih modern karena Habibi telah menjadi example telah menjadi contoh bagaimana knowledge itu melahirkan kekuasaan jadi bukan mass-based political forces nah apa yang terjadi sekarang ini setelah demokrasi yang dibuka oleh Presiden Habibi itu tadi dunia politik kita kembali kepada mass-based political system gitu Anda tidak punya arti apa-apa walaupun Anda adalah seorang jendikiawan walaupun Anda highly educated walaupun Anda Profesor Ginanjar Kartasasmita atau Profesor Amin Rais dan segala macam tidak punya arti apa-apa political tanpa ada ya dukungan massa gitu nah di dalam konteks dukungan massa yang semacam ini yang dengan mudah sekali dimanipulasi itulah menurut saya legasi dari demokrasi yang dikitakan oleh Presiden Habibi itu menjadi relatif sia-sia gitu nah yang kemudian harus dilakukan kalau ICMI mau ya maksud saya ICMI yang tidak terlalu besar sekarang ini terlalu besar ICMI itu dan merampul orang-orang yang begitu banyak nah kalau ICMI mau maka dia harus memulai kembali sejak 19 ya apa yang seperti dilakukan sejak 1999 untuk ya membuat atau mengajukan sebuah sistem politik demokrasi yang viable yang bisa berjalan tidak lagi seperti yang kita lihat sekarang ini dimana kepimpinan-kepimpinan apa namanya politik itu semakin terletak di tangan para kalau bukan economic oligarch itu pada political oligarch nah mas Amin di dalam konteks ini ketika membangun partai umat ya sekarang ini pun itu akan muncul kepemukaan sebagai ya bagian dari aktor yang melakukan pertarungan politik di dalam sebuah sistem demokrasi yang menurut saya kurang ideal ini inilah yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Wahri Ali cukup tajam catatan kecilnya Habibi membangun demokrasi dan sukses dengan pemilu 1999 yang dikhawatirkan oleh Barat tidak seperti Myanmar yang mencoba membangun demokrasi walaupun ada pemenang Nobel tetapi sekarang nyungsep menjadi neraka di situ yang paling penting catatan Pak Wahri tadi Habibi memerdekakan pers luar biasa dan sebagai kritik saya walaupun bukan bicara sekarang tidak lagi ILC itu diberangus dan nanti kalau kita membiarkan seperti itu tidak ada kritik yang lain-lain akan diberangus ini catatan saja Mas Wahri bukan baik tadi dari demokrasi politik sekarang ke teknokonomi di sini ada Mas Ilham Habibi sebagai titisan orang tuanya yang menekuni bidang teknologi dan beliau bisa bicara ini Mas Ilham 15 menit ya oke silahkan terima kasih Pak Didik ya Bapak Ibu semuanya teman-teman rekan-rekan Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat sejahtera kepada kita semua saya senang sekali melihat begitu banyak orang hadir di acara malam hari ini mengenang dan sekaligus mendiskusikan apa yang telah di karyakan oleh Bapak Al-Mahum dalam hidupnya memang hidup Bapak itu dari awal sangat erat kaitannya dengan teknologi saya kira kita semua tahu itu di awal memang teknologi dalam kaitan sains Bapak sebagai mahasiswa kemudian juga sebagai pengajar waktu kandidat S3 kemudian teknologi sebagai terapan dalam konteks industri dan yang terakhir di fase terakhir itu Bapak atau yang kedua sebelum terakhir itu teknologi sebagai alat sebagai wahana untuk mentransformasikan bangsa dan negara dan ketiga itu teknologi sebagai filosofi jadi dalam apa apa yang saya sampaikan ini saya akan fokus kepada satu tema yang saat ini mungkin kadang masih dibicarakan namun sayangnya menurut saya tidak lagi diseriuskan seperti zaman dulu yaitu adalah peranan daripada industri strategis nah dalam hal ini Bapak selama hidupnya memang selalu melihat itu sebagai salah satu kunci untuk memajukan Indonesia menjadi satu negara yang maju dan sejahtera dan modern satu ketika memang ini bukan satu hal yang datang dalam sekejap ini memang memerlukan satu perjuangan Bapak selalu katakan ini adalah long march satu istilah yang digunakan dalam banyak konteks tapi diantaranya juga bagaimana Bapak melihat perjuangan untuk bisa memajukan ekonomi dan negara kita serta bangsanya dalam hal ini kita mungkin mulai dulu dengan definisi industri strategis kalau saya perhatikan saat ini kebanyakan orang yang bicara mengenai industri strategis memang mengaitkan itu dengan industri terkait dengan pertahanan yaitu saya kira satu definisi klasik yang kita juga temukan di berbagai negara lainnya baik di Asia maupun di lain benua saya kira definisi itu tepat namun demikian tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Bapak seperti saya katakan teknologi itu penting untuk sebagai turunan daripada sains penting untuk industri kena tanpa adanya teknologi sulitlah kita berinovasi dan apa namanya sulitlah kita mempunyai daya saing sepenuhnya namun demikian dalam konteks strategi daripada sebuah negara bagaimana dia bisa berkembang dengan baik kalau dalam konteks kekinian kita semuanya sudah mulai banyak bicara mengenai yang disebut sebagai middle income trap atau kejebakan middle income yang memang kita sekarang bicarakan karena baru semenjak tahun lalu Indonesia secara resmi masuk ke dalam kelompok middle income yaitu adalah mempunyai pendapatan per kapita rata-rata kurang lebih 4.000 dolar per orang per tahun nah ini adalah kita baru masuk jadi kita masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan kalau kita lihat contoh-contoh lainnya siapa yang juga ada di klub ini misalnya negara tetangga kita ini ada satu dua mungkin seperti Thailand atau Malaysia mereka sudah masuk ke klub ini namun dia sudah punya pendapatan yang lebih tinggi dari kita dan sudah lama berada di situ dan mereka seperti kita juga akan atau sudah melihat akan sulit sekali untuk kita memang naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi lebih dari kurang lebih 20.000 dolar per kapita per tahun nah ini penting sekali tolak ini karena itu bukan saja sekedar pendapatan tapi juga menggambarkan level daripada perkembangan kehidupan kita kualitas hidup di Indonesia itu penting sekali jadi banyak sekali hal seperti pendidikan layanan kesehatan kualitas daripada pemberitahan serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemberitahan tersebut itu semuanya secara paralel memang berkembang dengan kualitas daripada ekonomi kita dalam hal ini Bapak dari dulu sudah menekankan peranan industri strategis itu adalah sangat penting ada tiga hal yang perlu kita ingat pertama industri strategis harus kita lihat sebagai ujung tombak daripada strategi ekonomi kita jadi adalah satu hal yang mungkin mengawali satu proses industrialisasi atau juga teknologisasi atau juga memberikan daya saing inovasi bukan saja kepada industri strategis tapi akhirnya end goal-nya tentunya adalah untuk memberdayakan sebanyak entitas bisnis mungkin tentu yang paling banyak di Indonesia adalah UKM usaha kecil menengah namun demikian ada caranya bagaimana kita mulai proses itu karena proses itu tidak jatuh dari langit jadi menurut pendapat Bapak memang di sini ada berbagai macam pendapat bagaimana kita mengembangkan satu ekonomi ada yang katakan ya kalau kita meregulasi pasar dengan sebaik mungkin kita membebaskan pasar dari segala macam bentuk monopoli atau oligopoli atau juga kita memberikan pendidikan secara masal kita regulasi pasar modal kita apa namanya membuat yang disebut oleh para ekonomi level playing field sebaik mungkin mestinya ekonomi sudah akan bergerak ke arah yang benar tanpa adanya turun tangan lebih daripada itu jadi kepercayaan itu mungkin lebih berasal dari pemikir-pemikir ekonom-ekonom yang berasal dari dunia English section jadi English section itu mereka sangat percaya kepada itu contoh paling jelas itu the school of Chicago dengan Milton Friedman dan sebagainya jadi semakin kecil peranan pemerintah dan semakin baik pasar itu diregulasi maka ekonomi itu akan secara tidak otomatis tapi dia memang akan bergerak ke arah yang benar dan bisa menyesuaikan diri kepada apa yang diperlukan ada pemikiran lainnya mungkin lebih berasal daripada Eropa khususnya kontinat Eropa dan tentu Jerman adalah bagian dari itu jadi Bapak memang dari dulu melihat bahwasannya ada alternatif dan kita di Indonesia selalu harus memilih yang mana yang paling cocok buat kita dan saya kira apa yang kita harus pilih bukan satu atau dua dalam hal ini cara berpikir secara endoseksual atau secara kontinently European tapi sebetulnya kita harus menemukan cara kita sendiri jadi we have to find our own way dan dalam hal ini kalau kepercayaan dari Eropa itu mungkin lebih apa namanya kalau orang Perancis mengatakan itu dirigisme jadi pemerintah itu punya peranan untuk memberi arah yang jelas dan bertindak secara apa namanya aktif kalau di Jerman itu mungkin berbeda juga tapi dia mungkin di antara Perancis dan Amerika jadi tapi yang jelas regulatif di Jerman itu disebut sebagai social market economy sekarang kalau kita lihat di pemilu Jerman mendatang di bulan September yang akan datang itu disebut sebagai social ecological economy itu ekonomi ke depan itu ada satu elemen baru yang harus diintegrasikan yaitu adalah hal-hal tekan dengan ekologi atau lingkungan hidup atau iklim dan sebagainya nah ini masa depan tapi peranan daripada industri strategis ya memang dia harus mengawali proses industri strategis ini dengan secara intensif menerapkan apa yang diperlukan untuk seluruh ekonomi yaitu adalah pertama penggunaan daripada ekonomi secara luas dan intensif dan mendalam kedua dia juga harus mempersiapkan SDM dalam jumlah yang cukup mencukupi untuk bisa menjalankan itu semandiri mungkin saya tidak katakan disini semuanya yang bekerja di industri strategis harus mutlak harus Indonesia tidak boleh dari luar negeri tentu boleh tapi maksud dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan peluang buat barga kita sendiri untuk bisa berprestasi di dalam negeri kita dengan mendukung strategi atau industri strategis jadi peranan keduanya itu adalah melibatkan memberikan apa kesempatan peluang untuk sesama warga kita untuk berprestasi di industri strategis itu dan sebagai turunan-turunannya tentunya industri strategis itu tidak bisa berdiri sendiri tapi harapan Bapak dari dulu adalah dengan adanya industri strategis nanti ada snowball effect kepada UKM atau juga usaha yang lebih besar dimana warga kita rakyat kita bisa berperan tapi warga itu tentu harus dipersiapkan dengan adanya pengetahuan pengalaman yang mencukupi dan dalam hal itu tentu banyak yang perlu di bidang teknologi atau engineering oleh karena itu saya kira saya juga bicara di sini di acaranya saya kira salah satu khususnya adalah IAB Ikatan Alumni Habibi Biasiswa Habibi dan mereka itu semuanya dikirim ke luar negeri atau juga kemanapun saja dengan maksud dan tujuan kalau kembali ada peranan buat mereka untuk bekerja berkarya untuk memajukan ekonomi kita bersama-sama dan itu memang rencana besarnya Bapak dalam hal ini nah yang ketiga yang harus kita perhatikan jadi bagaimana memilih industri strategis yang cocok dalam hal ini jadi yang dipilih adalah selalu industri-industri yang memang memiliki satu pasar domestik yang paling tidak bisa memberikan break-even poinnya jadi boleh dikatakan modal investasi bisa kembali mungkin kita tidak menjadi perusahaan yang menjual secara apa namanya libaruah tapi paling tidak modal bisa kembali mungkin ada rituan yang relatif di decent tapi yang diperhatikan adalah pasar dalam negeri harus signifikan signifikan agar supaya apa yang dikerjakan oleh industri strategis itu memang bermanfaat buat bangsa dan secara ekonomis dan finansial ada macam apa namanya ya ada ada pasar yang memang menjanjikan dan dalam hal itu kalau kita lihat satu demi satu misalnya sebagai contoh saya sendiri pernah bekerja di salah satu industri strategis itu di PTN yang sekarang namanya PT di antara Indonesia dan kalau kita lihat apa yang direncanakan oleh Bapak di tahun 90-an dengan adanya pesat terbang N50 yang melaksanakan penambangan perdana pada tanggal 10 Agustus tahun 95 jadi kita sekarang sudah melihat bahwasannya ini apa namanya maaf ini tahun tahun 96 saya kira perdanaannya 95 jadi itu contoh daripada kepada kita semua bahwasannya bangsa kita memang mampu untuk membuat produk-produk yang canggih yang susah ditiru oleh bangsa-bangsa lainnya memang ada produk serupa sedunia tapi kalau kita hitung negara-negara manakah yang sudah bisa membuat pesawat terbang seperti N50 bisa dihitung dengan jari tidak banyak jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mampu membuat pesawat terbang jadi dalam hal itu itu merupakan contoh kalau kita memang membuat pesawat terbang tentu kita juga bisa buat hal-hal yang lain seperti kapal laut atau seperti mobil listrik seperti yang kita lihat saat ini yang juga merupakan saya lihat di media itu merupakan salah satu contoh ke depan industri seperti apa yang bisa kita fokuskan dilihat sebagai industri strategis ke depan tapi sebetulnya ini adalah ada kurang lebih ke arah yang serupa seperti dulu dengan adanya industri strategis yang memang kemudian dimenjadikan holding dengan adanya perusahaan PT BPIS itu holdingnya apa namanya industri strategis yang sayangnya dibubahkan saya lupa di tahun berapa tapi setelah tahun 2000 jadi saya kira itu yang harus kita ingat kalau kita memang mau keluar daripada jebakan middle income track middle income itu maka kita perlu adanya strategi nah strategi itu tidak kita harus melihat apa yang dimungkinkan dan bagaimana lain negara menyukseskan diri dengan keluar daripada jebakan dan saya ingat dulu Bapak selalu mengambil contoh kepada dua negara yang kita kenal semuanya yaitu Itali yang kedua itu Spanyol jadi Itali dan Spanyol dua-duanya mempunyai dan itu udah lama ya jadi tahun 30-an di abad yang lalu jadi di bawah musul ini maaf ini memang seorang fasis saya tahu tapi beliau itu mulai dengan ide itu begitu juga Franco juga fasis juga tapi namun demikian mereka itu mulai dengan adanya holding pemerintah yang satu iri yang kedua namanya ini yang memang kalau kita lihat sejarahnya Spanyol dan Itali bagaimana caranya mereka bisa memajukan negara mereka masing-masing terutama Spanyol dari negara agraris sekarang memang dia belum se-level Jerman belum se-level Perancis tapi kalau kita lihat Spanyol di tahun 2000-an dibanding dengan tahun 30-an itu perbedanya luar biasa dan di situ kelihatan ada peranan daripada pemerintah tapi yang penting yang tadi saya katakan tiga hal ini memang strategi bukan berdiri-sendiri sebagai satu perusahaan tapi harus ada ekosistemnya dengan adanya supply base kedua harus didukung oleh adanya SDM jadi itu juga tidak jatuh dari langit kita harus mempersiapkan lama jadi untuk mempunyai basis SDM yang memadai ribuan anak kita yang sekarang sudah menjadi bapak atau kakek dikirim ke luar negeri untuk kalau dia balik bisa berperan bisa berkarya di industri strategis itu diantaranya tentunya bukan saja di situ dan yang ketiga itu sadar kita sadar mengenai apa yang diperlukan oleh bangsa ini dan apa yang secara apa namanya masa depan daripada politik kalau kita mentransformasikan itu ke tahun 2021 saat ini tentu gambarannya mungkin berubah karena ekonomi kita berubah ekonomi dunia berubah tren teknologinya berubah jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita menyesuaikan namun demikian apa yang secara prinsip dulu sudah dimulai saya kira itu sangat tepat kita teruskan dengan hanya penyesuaian kepada apa yang kita perlukan di masa mendatang dan juga situasi kondisi ekonomi kita dan ekonomi dunia dan juga status teknologi beberapa contoh saya tadi sudah sebutkan misalnya mengapa tidak apa namanya strategi yang sama kita juga terapkan kepada mobilitas elektrik jadi elektromobilitas jadi mau mobil mau sepeda motor mau yang lain-lain tapi itu saya kira jangan kita berhenti hanya menjadi supplier daripada ekosistem tersebut itu yang saya baca di media bahwasannya kita punya strategi untuk menjadi supplier kita menyuplai baterainya kita menyuplai mungkin raw materialnya untuk yang lain-lain jadi misalnya karena kita memang punya keuntungan kita ini dikarunai oleh Allah SWT dengan adanya bahan pasokan yang berlimpah ruang tapi jangan kita berhenti di situ karena sesungguhnya kita ini negara keempat besar di dunia dengan adanya konsumen yang sekian ratus juta itu merupakan pasar lebih dari 40% ASEAN 41% itu hanya di negara kita saja jadi jangan kita kecil hati hanya menjadi supplier daripada satu hal yang memang diperlukan dunia kenapa tidak kita menjadi prinsipal mempunyai satu brand mempunyai perusahaan yang membuat mobil dengan sukses mobil listrik tentunya dan ekosistemnya karena kalau kita hanya mengenakan kepada supplier base menjadi supplier tapi bukan menjadi prinsipal belum tentu kita diberi peluang oleh negara lain untuk menjadi suppliernya kita lihat saja contoh-contoh di Indonesia dengan industri otomotif yang memang dikuasai oleh beberapa negara tersebut saya tidak perlu menyebut nama daripada negara tersebut tapi kita juga lihat bahwasannya untuk menjadi supplier di perusahaan-perusahaan yang kita kenal itu sama sekali tidak mudah karena mereka sudah datang dengan supplier base mereka dari negara mereka jadi dalam hal ini jangan kita kecil hati kita ini negara besar kita bangsa yang berkemampuan kita mempunyai banyak sekali keuntungan dibanding dengan bangsa-bangsa lainnya kita punya demokrasi sekarang ini kita punya negara yang relatif stabil itu semuanya kita punya jangan kita kecil hati dan memang menurut saya strategi untuk mempunyai industri strategis adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa menanggulangi tantangan kita bersama yaitu adalah keluar dari jebakan middle income tersebut saya kira itu saja dari saya terima kasih ada seperhatian dan kalau ada pertanyaan tentu dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham terima kasih sekali atas presentasinya tentang industri strategis dan kita harus menghindari jebakan pendapatan menengah sebab kalau tidak kita terseok-seok nanti menjadi negara yang bukan miskin tapi tidak bisa maju Bapak Ibu sekalian last but not least sekarang ini adalah Profesor Widi yang akan menyampaikan slide-nya itu puluhan tapi tetap 15 menit ya Prof Widi karena disertasi kita kan 300 halaman abstraknya satu halaman Prof mau gak Prof 15 menit waktu yang sudah bergulir malam silahkan Prof Prof Widi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami digait atau diminta untuk menyampaikan hal-hal yang terkait resource base karena kelautan adalah modalitas kita terutama pasca pandemi ini banyak hal kalau kita kelola dengan baik kita bisa survive, terutama dalam food security, dalam masalah-masalah energi dan sebagainya, dan mudah-mudahan bisa exit dari middle income trap seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko. Mudah-mudahan, kalau itu bisa dikelola dengan baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan hal-hal values yang saya tengarai atau saya rasakan sebagai yang disampaikan atau pengalaman saya selama mengikuti atau menjadi bagian dari proses hidup yang Pak Habibie terlibat. Pak Habibie, kemudian Pak Suleman Wiradijaya yang waktu itu deputi Ristek dan Komandan Maritim. Kami sangat banyak berkait dengan masalah-masalah itu. Selain kami serving di Kementerian Kelautan Aprikanan sebagai orang yang dipinjam, dari ITS dipinjam. Jadi pertama yang kami ingin sampaikan adalah warisan Pak Habibie dalam demokrasi. Kemudian bagaimana teknokrasi mempengaruhi ekonomi. Jadi banyak engineers yang meskipun, jadi bedanya engineers dengan ekonomi itu keberanian. Jadi teknokrasi itu ada keberanian membuat decision making process. Dia terukur baik waktu ataupun budget. Kemudian banyak modeling yang bisa dilakukan sehingga lebih, mudah-mudahan betul sih kalau itu dilakukan dengan jujur, precision dan akurat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau ekonomi. Kemudian saya melihat bahwa Pak Habibie meninggalkan values. Satu, beliau ada kebebasan, kemudian ada kejujuran yang kita bisa merasakan frekuensi itu. Beberapa kali kami berkaitan dengan Prof. Habibie, terutama tahun 1985, beliau ke ITS itu memberikan pidato, memberikan perintah bahwa di kampus ITS, diletakkan yang disebut dengan seperti di North Carolina itu ada riset triangle part, bagian tentunya. Di sana ada lap hidro, 10 hektare, yang multiple purpose, bukan saja untuk kapal, tapi untuk offshore, untuk pipeline, untuk postal, dan sebagainya. Harapannya interaksi antara perguruan tinggi dan BPPT itu terjadi. Itu seperti yang kalau kita lihat di Amerika, banyak model-model, terutama di daerah North Carolina itu ada tiga universiti berkaitan dengan RTP, sekarang menjadi konsentrasi PhD paling besar. Jadi itu yang sebenarnya sinyal diberikan Pak Habibie, tapi mungkin kita semua belum mampu meng-follow api atau the pavement is not there. Sehingga kita itu. Nah dalam demokrasi beberapa hal kalau kita lihat, Undang-Undang 22 itu diluncurkan tahun 1999. Jadi beliau melakukan desentralisasi power. Waktu itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Jadi kita ada ketakutan ada empat provinsi yang potensialnya mungkin memerdekakan. Sehingga approach-nya lewat kabupaten. Kemudian beberapa pemekaran provinsi, kita bisa melihat, cikal bakal pemekaran dan sebagainya, lini demokrasi di berbagai bidang kehidupan. Jadi banyak kehidupan yang basisnya teknologi dan demokratisasi atau kepercayaan, modeli, dan sebagainya. Nah sekarang ini, tahun 2014, sistem demokrasi dalam pemerintahan itu yang tadinya dalam Undang-Undang 99 ke kabupaten kota ditarik ke provinsi. Jadi model kita bernegara sudah seperti di Jerman, di Amerika. Jadi kontrol ini di provinsi. Karena mungkin sudah merasa aman. Nah, padahal mungkin perlu penyiapan sehingga efektivitas, misalkan kita ngomong masalah merindu beri ya, beri atau sampah di laut. Problemnya adalah di kabupaten kota. Tapi kewenangan ada di provinsi. Nah ini operasionalisasi harus dibicarakan, harus diupayakan, dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat skenario bagaimana kita melaksanakan cita-cita ini yang tadinya diletakkan oleh Prof. Rabibri. Kemudian teknologi atau teknokrasi dan ekonomi. Jadi makin banyaknya berperan, cerdik pandai di dalam sistem pemerintahan. Kita bisa melihat di berbagai kementerian, instead of tentara, itu banyak orang perguruan tinggi masuk di kementerian-kementerian. Jadi itu dampak dari proses-proses yang dilakukan karena kepercayaan, perancar dipandai, dan sebagainya. Stabilitas fondasi ekonomi. Jadi rasionalitas dan kejujuran itu menjadi fondasi stabilitas ekonomi. Saya tidak mengatakan sekarang tidak jujur, bukan. Tapi waktu itu bisa dicapai hal-hal yang mungkin dapat keberkahan dari Allah. Tapi itu fondasinya juga kuat. Peran teknologi dalam giat ekonomi. Jadi banyak kegiatan ekonomi yang nantinya kita bisa lihat di pengelolaan, kelautan, dan sebagainya bagaimana ini dilakukan. Peran akan dimisi di dalam birokrasi. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian akan lebih menyoroti peran ilmu dan teknologi dalam ekonomi. Jadi selanjutnya saya akan banyak melihat itu. Nah dalam values, beliau banyak meninggalkan pertama hak individu. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam percakapan, hubungan atas-bawah itu makin cair. Ham lebih diperhatikan. Kemudian meletakkan rasional pelayanan publik. Jadi banyak pelayanan publik dipikirkan termasuk kesehatan. Jadi sistemnya sudah bergeser dari sistem-sistem mungkin ala kayak negara komunis. Jadi tidak seperti Amerika, tapi seperti Jerman. Paling tidak. Bagaimana public health, bagaimana pelayanan transportasi, dan sebagainya. Kemudian peran IPTEC. Satu, kita didorong untuk melakukan edit value. Jadi IPTEC sangat penting. Karena jangan sampai kita terjebak oleh ekspor atau menjual yang menjadi resources di Indonesia. Yang sekarang ini karena kemalasan, karena koordinasi, dan sebagainya, gelondongan kita jual. Masuk industri strategis. Jadi tadi sudah dikupas. Peningkatan ekspektasi hidup, nanti hubungannya dengan vitamin, dengan produk-produk laut, dan sebagainya. Perbaikan komposisi pendidikan. Jadi once Pak Habibie menyampaikan begini. Saya masih ingat bahwa kita harus mengurangi proporsional pendidikan berbasis ilmu pengetahuan sosial. Tapi harus diperbanyak pendidikan-pendidikan program yang berkaitan dengan eksaktan. Nah ini korelasinya adalah dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kita tidak banyak ngomong, tapi banyak berbuat dan terukur untuk mengambil keputusan. Peran IPTEC dalam proses dan jasa. Jadi kita bisa melihat, namun sekarang ini banyak belum diimplementasikan. Nanti kita bisa lihat tentang kelautan. Nah, jasa kelautan itu umumnya yang sekarang di Kementerian Kelautan ada Direkturat Baru yang disebut dengan jasa kelautan. Di antaranya basisnya adalah biologi, tadi Pak Kinanjar menyampaikan. Salah satunya adalah bioteknologi, obat-obatan, vitamin, kosmetika pun. Suatu saat saya mendapat amanah dari Prof. Romin menjadi diri. Kami membingkai dekan-dekan di farmasi, bekerjasama dengan proyek Kormet untuk mengembangkan yang sekarang Australia dan Amerika adalah eksportir vitamin. Bapak-Ibu sekalian kalau minum vitamin, kebanyakan produk dari GNC atau pabrik-pabrik Amerika, Australia, dan sebagainya. Kemudian rekayasa jenitika, banyak rekayasa jenitika misalkan bagaimana mengembalikan terunggung karang, bagaimana banyak dan sebagainya. Kemudian pencemaran kita atasi, ekowisata yang berbasis masyarakat, kemudian offshore aquaculture, harta karun, underwater mapping setting. Jadi banyak hal ini, sekarang ini belum kita lakukan secara maksimal, meskipun investasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah banyak. Main lainnya lewat sekolah-sekolah marine sciences ataupun marine teknologi. Ada IPB, ada Rio, ada UNSRAD, UNHAS, ada ITB, ada ITS, ada UGM. Jadi semuanya ini perlu digait, difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan biotoneologi dan obat. Ini banyak hal yang kita bisa lakukan, termasuk karabinan, termasuk rumput laut, dan sebagainya. Jangan sampai kita ekspor mentah atau masih pro, atau di bawah 50 persen, diproses di Filipina yang terjadi. Ekowisata. Jadi ekowisata itu berkaitan juga dengan konservasi, karena kita harus memintin kehidupan di laut. Misalkan di Mentawai, kemudian di Wakatobi. Misalkan ini konservasi whales dan penyuh. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi kecerdasan di atas harus mendrive, sehingga ini bisa terjadi. Kalau perlu ya kita partnering dengan NOAA, atau dengan Australia, dan sebagainya. Offshore aquaculture. Tahun 2008 kita kedatangan dari NOAA menawarkan offshore aquaculture, tapi ini masalahnya butuh investasi. Tapi kerapu, kemudian ikan-ikan yang mahal, itu bisa dilakukan lewat offshore aquaculture. Reklamasi. Ini adalah proses reklamasi yang sekarang menjadi momok rakyat. Rakyat takut dengan reklamasi, karena banyak hal dia menjadi korban, kemudian padat modal, atau mafia, dan sebagainya. Jadi ini secara ilmu, bagian dari rakyat Indonesia atau di perguruan tinggi sudah ada. Namun perlu diminis, diregulasi dengan baik. Ini salah satu dampak dari ini, ya di Surabaya, di Makassar, di Sulawesi Utara, di Jakarta, dan sebagainya. Ini perlu dikelola, kalau bisa ya basisnya tetap berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Harta karun. Di Indonesia ini banyak harta karun. Salah satu harta karun yang ada di titik Cirebon misalkan, nilainya 400 miliar. Ini Cirebon, ya. Ini Cirebon. Jadi kalau kita kelola dengan baik, kita enggak bikin noise, banyak pekerja, buat sapan dikurangi, banyak hal yang kita bisa peroleh dalam bergisa. PNPB, pipa kapel bawah laut. Jadi sekarang ini Australia-Singgapur menikmati pemakaian wilayah kita di dalam pipa dan kapel laut. Harusnya kita mengenakan V. Jadi itu perlu diregulasi. Ini juga ada ilmunya. Sudah banyak yang ahli begini. Tapi kita lebih banyak jadi pegawai daripada yang melakukan perekulasi. Ini salah satu contohnya. Kemudian pelayaran logistik. Jadi kita, ini cerita yang aneh. Misalkan PT Sudarpo, markasnya itu di Singapur. Kenapa? Kepastian pajaknya jelas. Ini kan memalukan. Pak Didi kan ekonomi. Bagaimana kita bisa menarik perusahaan-perusahaan itu, ya hidup di Indonesia lah. Jadi ini rute-rute yang harus dilalui. Tapi markasnya di luar negeri, karena masalah kepastian hukum dan sebagainya. Saya punya sahabat dari Turki yang mencari, melakukan operasional renewable energy. Markasnya di Singapur. Dia orang Turki. Jadi ini hal-hal yang saya kira tantangan kita. Jadi yang saya sampaikan ini bukan untuk nostalgia Pak Habibie, tapi Pak Habibie meninggalkan pada kita semua modalitas untuk future development. Jadi mudah-mudahan sistem pemerintahan sekarang ini cepat diperbaiki, sehingga hal-hal ini bisa menjadi sokok guru ekonomi kita semua untuk memakmurkan dan supaya kita tidak tertrap oleh middle income. Jangan kita bangga dengan 4.000 dolar dan sebagainya. Karena kita sebenarnya bisa lebih dari link and match. Ini link and match. Jadi kalau kita bisa melihat ini, perguruan tinggi itu menjadi sokok guru SDN. Kementerian harus terkait. HUMNIS, industri strategis harus terkait. Provinsi harus terkait dengan perguruan tinggi. Jadi ini model yang bisa dilakukan. Jadi ini bagaimana inovasi dilakukan. Ini adalah skenario bagiannya perguruan tinggi membantu provinsi ataupun kabupaten kota ataupun negara dan sebagainya. Jadi kami sudah memikirkan sewaktu kami di Kementerian Kelautan, undang-undangnya ada, termasuk di dalam undang-undang kelautan dan undang-undang pengelolaan pesisir dan peluang-peluang kecil. Tapi kita enggak tahu apakah sekarang diimplementasikan atau tidak. Itu bagian DPR yang ngoyak-oyak ataupun remind mereka lagi. Nah ini sebagai kesimpulan atau menutup. Jadi ini merupakan declaration bahan yang terkait dengan Pak B.J. Investasi SDM dan NOHO sebaiknya diadminister kembali. Pak Didik, apa yang diinvestasikan itu, dari North Carolina itu puluhan anak-anak muda. Tapi banyak di Australia, mungkin di Brazil, mungkin di Turki, mungkin di mana-mana. Kita enggak masalah. Tapi apakah itu diadminister? Kita keep tracking. Industri strategis sebagai kendaraan, fasilitas operasional harus dijaga. Nah sekarang bagaimana statusnya? Kementerian yang menangani pendidikan dan RISTEK harus bekerja keras untuk kemajuan dan kejalanan Pak B.J. Nah ini adalah paradoks. Karena sekarang RISTEK dilikidasi masuk ke Kementerian dan dikelola oleh kementerian yang saya kira perlu pemberdayaan. Perlu disuntik atau disuntik achievement. Supaya kita melihat tantangan dunia, melihat bahwa kita butuh sesuatu yang melihat jauh ke depan, bukan saja hanya operator gojek atau menjadikan ini dan itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengembalikan. Jadi ini adalah momentum untuk mengembalikan roh apa yang disampaikan Prof. Bibi. Tapi kita butuh keberanian. Kita berani enggak menyampaikan semua ini di dalam bentuk konkret untuk diimplementasikan. Saya setuju Pak Dipo menyampaikan sampai 100 tahun, tapi kita harus membuat roadmap dan pavement bagaimana kita mengimplementasikan. Lulusan IAB masih relatif muda, masih ada durasi, sehingga mudah-mudahan mereka bisa mengawal ini semua. Saya kira itu sahabat sekalian, bila itu berkualitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bibi. Bapak-Ibu sekalian, ini cukup panjang karena ingin sharing semua. Dan waktu merencanakan Pak Dipo mendaftar banyak sekali orang-orang penting, tapi tentu kita batasi. Prof. Bibi, terima kasih sekali atas presentasinya. Ini yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, tapi terakhir dari pembicara. Bapak-Ibu sekalian, kita tinggal membahaslah mungkin 7-10 menit dari teman-teman yang membahas. Dan pimpinan moderator akan saya serahkan kepada Bapak Oni di Plenang Engineering dari IAB. Monggo, silakan Pak Oni untuk membimbing, mengarahkan tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didi atas kesempatannya. Saya sekarang bertugas sebagai moderator melanjutkan Prof. Didi, tetapi sebenarnya ini tugas berat, karena saat ini pukul 9.30. Jadi biasanya pukul 9.30 ini banyak yang sudah ngantuk. Menariknya, yang hadir di acara Zoom ini masih ada 500, dan saya lihat di YouTube-nya juga ada sekitar 300. Jadi, partisipasinya cukup tinggi. Masih ada dua pembahas yang tadi diceritakan oleh Prof. Didi, yaitu Bu Afilyani dan Pak Umar Joworo. Tapi saya mau minta izin, boleh nggak saya tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan di Slido? Saya akan bacakan empat pertanyaan. Karena intinya, saya masih berharap, sebelum masuk ke pembahas, Bu Afilyani dan Pak Umar, mungkin pertanyaannya ini banyak kepada Pak Ginanjar sama Pak Amin Rais. Kalau misalnya beliau di sini, mungkin mau menanggapi. Seandainya masih ada. Tapi kalau nggak, kita lanjutkan habis itu dengan Bu Afilyani Pak Umar, dan kemudian komentar lagi dari para narasumber, kemudian kita closing speech. Jadi saya mulai dengan yang saya perlihatkan dari Slido. Saya akan tunjukkan apa yang ada di Slido. Jadi, di Slido ada pertanyaan untuk Pak Ginanjar, bagaimana tips secara mengatasi oligarki dalam media keuangan, karena dari mereka inilah lahir semua kerusakan publik dan kerusakan sistem. Itu pertama. Yang kedua, Daryl Ahmad, pertanyaan ke Pak Amin Rais, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap warga Uyghur? Dari bahasan Pak Ginanjar, seandainya Pak Ginanjar bersama 14 menteri tidak mengundurkan diri, apakah jalan sejarah RI akan berubah? Kemudian ada juga beberapa pertanyaan. Saya kira tadi ada pertanyaan untuk Pak Dipo sama Mas Ilham. Nanti. Fokus ke Pak Dipo dan Pak Ilham, karena Pak Ginanjar sudah pergi. Tadi saya lihat ada punyanya Pak Dipo dan Pak Ilham. Pak Sarsardi, Profesor di UI, pertanyaan saya kepada Pak Dipo dan Pak Ilham, bagaimana pendapat pandangan Bapak tentang penggabungan Ristek dengan Kemdikbud serta pembentukan Brin. Kemudian juga ada dua pertanyaan lagi buat Mas Ilham, apakah Mas Ilham dapat melihat proses transformasi yang dimaksud sekarang ini? Dari Profesor Imam Budita. Ada lagi dari Kapten Sar. Untuk Profesor Ilham, bagaimana spirit gerakan beli bela Indonesia dan close loop ekonomi bisa mempercepat terwujudnya industri strategi R80. Karena Profesor Ginanjar dan Profesor Amin Rais sudah pergi. Mungkin saya lanjutkan dengan para pembahas, dua lagi. Tapi setelah ini kita akan minta Pak Dipo sama Mas Ilham. Karena saya lihat dua-duanya masih ada. Kalau gitu saya persilahkan Bu Afilyani, tujuh menit, sama Pak Umar juga tujuh menit. Bu Afilyani. Ya, baik. Terima kasih. Pak Didi dan juga Pak Oni. Juga Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Yang hadir cukup banyak berbobot. Saya tinggal melanjutkan saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara. Sama juga tadi Mas Ilham yang sudah menyampaikan apa gagasan Pak Habibie gitu ya. Jadi menurut saya Pak Habibie itu gagasannya kalau itu dilaksanakan. Saat ini kita itu sudah masuk pada level di mana teknologi itu sudah bisa kita laksanakan. Nah, problemnya sekarang kita masuk pada era digitalisasi. Tapi kita tidak siap baik itu dari SDM-nya maupun teknologinya. Sehingga kita lebih banyak saat ini memanfaatkan teknologi bukan punya kita sendiri. Jadi kita menjadi pengguna sebenarnya gitu ya. Jadi ini memang sangat disayangkan ya. Kemudian yang kedua yang saya lihat juga adalah SDM yang saat itu adalah cukup banyak yang dikirim ya. Supaya orang pulang itu memiliki kemampuan untuk ada transfer teknologi begitu ya. Tapi yang terjadi adalah anggarannya yang dibesarin sampai 20% untuk pendidikan. Tetapi tidak mengarah pada kemana arah SDM kita gitu. Jadi akhirnya sekarang kalau kita lihat memang harus ditinjau kembali gitu. Sekarang ini kita lebih melihat adalah ada yang namanya kartu prakerja. Ya pokoknya orang yang lagi nggak punya kerjaan diajarin supaya bisa bekerja gitu. Jadi kita masih pada level yang unskill. Lebih banyak ke unskill ya gitu. Nah jadi ini memang jembatannya menjadi jauh sekali dari harapan Pak Habibie pada saat itu adalah SDM yang kualitasnya adalah nantinya berbasis teknologi gitu. Jadi nilai tambah yang diciptakan dari industri itu adalah nilai tambah. Dan itu ternyata saat ini diberlakukan oleh berbagai negara. Semua negara saat ini sudah bicara tentang global value chain gitu ya. Dulu itu sudah diinikan juga oleh Pak Habibie gitu. Tetapi masalahnya kita belum mengarah ke sana. Sehingga nilai dari global value chain kita itu sangat rendah. Apalagi dari UKM ya. Di negara lain sudah sampai hampir 30% global value chain itu dilakukan. Tapi kita masih sangat rendah gitu. Jadi ini juga ide-ide itu sebenarnya kalau dilaksanakan pada saat itu kita sudah menikmatinya saat ini gitu ya. Jadi kita mulai harus merefleksikan kembali ide-ide pemikiran itu untuk bisa kita laksanakan dan kita perbaiki dari sisi polisi di negara. Kalau tidak saya melihat kita akan tertinggal. Padahal sekarang tidak ada satupun negara yang era sejak krisis 2008 itu tidak ada satu negara pun yang ingin membeli produk itu langsung jadi. Semuanya ingin produksi itu ada di negaranya. Jadi di sini intermediate product itu menjadi kata kunci penting di dalam membuat nilai tambah. Tidak hanya pada end product. Di mana end product itu belum tentu diterima oleh negara lainnya. Itu yang saya lihat ya. Lalu isu terhadap lingkungan atau green economy yang tadi juga disebutkan ya. Green economy sama blue economy. Nah green economy kalau kita lihat sekarang sudah mulai diberlakukan di beberapa negara sehingga beberapa produk kita juga sudah mulai mendapat ancaman karena kita tidak mempersiapkan kepada green economy gitu ya. Banyak perjanjian-perjanjian yang sudah kita tanda tangani tapi ternyata tidak mudah kita lakukan menghadapi green economy itu. Ini juga satu hal yang saya lihat menjadi perlu direfleksikan kembali. Dan juga blue economy. Blue economy itu banyak dibicarakan tapi dalam tataran implementasinya masih sangat rendah. Ini padahal negara kita terdiri lebih banyak pada laut tetapi pengelolaannya masih belum optimal. Jadi ini juga saya rasa menjadi PR. Jadi kalau melihat hal ini ya sebenarnya arah kebijakan kita mulai perlu direvisi kembali terutama adalah pengembangan SDM. Dana yang 20% saat ini tidak terlihat ini akan menjadikan sumber daya manusia itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu Pak Habibi sangat jelas ya berapa banyak orang yang dikirim. Sayang ketika pulang ya Pak Habibi sudah tidak memimpin sehingga orang-orang ini sekarang tinggal jadi alumni gitu. Harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan negara gitu ya. Ini saya rasa juga satu hal yang saya pikir masih belum terlambat ya karena kita basis teknologi ini sedang berkembang saat ini dan ke depan kita akan terus ke arah teknologi tidak berbasis lagi nanti pada tradisional gitu ya. Lalu arah kompetitiveness ya. Jadi kalau dulu adalah komparatif sekarang adalah Pak Habibi adalah bicara tentang kompetitiveness itu juga saya rasa satu hal yang selalu dibicarakan tapi pada tataran implementasinya tidak terjadi. Itu bisa kita lihat. Jujur melihat ekspor kita dari zaman dulu sampai sekarang ya masih CPO dan batubara gitu. Tapi yang berbasis intermediate product dan juga pada produk yang berbasis nilai tambah itu tidak tercipta. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan karena jika ini tidak bisa kita laksanakan maka yang tadi disebutkan kita akan masuk pada middle income trap itu akan terjadi. Kenapa? Karena otomatis dengan kita tidak meningkatkan ekspor kita tetapi import kita makin tinggi maka akan berdampak pada pelemahan nilai tukar. Nah pelemahan nilai tukar itu akan menyebabkan inflasi karena harga-harga naik dan itulah yang menyebabkan kemiskinan tidak pernah turun. Karena begitu orang sudah mulai pendapatan per kapitanya naik mulai harga-harga naik orang mulai menurun lagi pendapatan per kapitanya dan akhirnya kemiskinan itu akan muncul lagi. Jadi menurut saya kesenjangan tidak akan bisa terselesaikan apabila satu kita tidak membicarakan tentang sumber daya manusia kita ini akan seperti apa. Kemudian yang kedua bagaimana kita mensubstitusi import dan juga ekspor yang ditingkatkan. Karena ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kalau kita lihat sejak 2008 itu krisis makin lama makin pendek. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu setiap 10 tahun. Nah makin pendek krisis tetapi kalau kita melihat polisi kita itu sangat mengikat sehingga tidak fleksibel dalam menggunakan anggaran tidak fleksibel dalam membuat kebijakan. Akhirnya apa kalau kita lihat tahun lalu uangnya sudah ada tapi belanjanya jauh lebih rendah. Nah itu menunjukkan karena tidak ada fleksibilitas menyebabkan kita dirugikan dengan kebijakan kita sendiri. Nah ini juga harus mulai merubah kalau kebijakan selama ini pada rule base harus mulai kepada principle base dengan melihat situasi yang selalu berubah. Saya rasa itu tambahannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afiliani. Jadi tadi cerita tentang bahwa saat ini sudah digitalisasi tapi Indonesia masih gagap teknologi pada saat yang sama kita punya miss opportunity karena 20% SDM ataupun SDM yang dikirim Pak Habibie ternyata juga tidak siap. Dan menariknya juga yang paling terakhir sih yang menurut saya menarik bahwa ternyata apa namanya krisis itu semakin pendek. Jadi di 2008 bubble housing bubble dan sekarang mungkin COVID crisis kita ngomongin itu dan apa mungkin solusinya. Tapi terima kasih karena ini buah yang terakhir ini ahlinya memang ekonomi jadi kita pas dengan istilah tekno-ekonomi. Bu Afiliani terima kasih. selanjutnya Dr. Umar Juworo yang saya tahu coin the term of Habibie Nomik pada saat itu. Silakan Pak Umar Juworo. Ya terima kasih Mas Oni Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua sudah mulai ngantuk apalagi ini weekend Saya singkat saja tadi Pak Ginanjar menyampaikan bagaimana karena ini saya sebagai pembahas tentunya Pak Habibie memimpin ekonomi keluar dari krisis yang pada waktu itu sebenarnya juga krisis politik lalu kemudian bisa melakukan pemulihan atau recovery Pak Dipo tadi melihat bagaimana Pak Habibie memberikan arahan meletakkan fondasi pada transformasi untuk ekonomi Indonesia menjadi maju yang secara politik itu kita canangkan pada tahun 2045. Pak Ilham menekankan mengenai industri strategis. Nah saya melihat dari diskusi kita ini dan juga pengalaman dengan Pak Habibie dan pemahaman dari bisa dibilang dari visi dia lalu kemudian pemikiran-pemikiran dia dan pendekatan dalam polisi maupun dalam keilmuan itu jelas sekali bahwa kalau kita lihat warisan lah legasi itu adalah bagaimana kita mengatasi krisis tadi yang menjadi fokus pembahasan Pak Ginanjar itu lalu kemudian kita bisa recover dan kemudian kita bisa berkembang ekonomi secara berkesinambungan. itu menurut saya adalah apa bisa dikatakan tadi juga Pak Dipo mengatakan itu itu original apa namanya kontribusi yang luar biasa karena banyak pengalaman di Latin Amerika tadi Mas Didi mengatakan seperti di Myanmar itu satu negara yang mengalami krisis dalam Indonesia pada waktu tahun 1998 itu biasanya mengalami lost deket paling enggak satu dekade Indonesia hanya tadi kalau Pak Dipo 517 hari itu luar biasa karena transformasinya itu adalah bukan pemulihan saja krisis ekonomi tetapi juga sosial politik dan itu sebetulnya bisa menjadi satu satu konsep satu pendekatan yang bisa kita terapkan kita menghadapi krisis seperti sekarang yang lebih disebabkan bukan finansial bukan politik tetapi lebih kepada pandemi yang saya sangat ingat dari Pak Habibi itu terutama kita yang dari science and engineering itu adalah perumpamaan mengenai bagaimana ekonomi pada waktu itu itu adalah seperti pesawat yang mengalami jatuh mengikuti gaya gravitasi atau istilahnya stall jadi kalau begitu saya ingat waktu itu teman-teman ekonomi bilang pusing kok Pak Habibi ngomongin ekonomi krisis dengan pesawat tapi kan kalau kita biasa itu kan satu bentuk tadi Pak Widi juga mengatakan satu modeling saja untuk bisa menggambarkan bagaimana dinamika ekonomi pada waktu itu yang diistirahkan oleh Pak Habibi sebagai stall lalu kemudian tentu enggak bisa kita akan memaksa kalau enggak dia akan malah jatuh sehingga perlu stabilitas lalu kemudian itu adalah ascending naik lagi pada tingkatan ketinggian tertentu lalu kemudian cruising pada ketinggian 30.000 feet yang kecepatan 900 km per jam dan itu jadi terjadi terpraktekkan dalam waktu yang relatif singkat ekonomi bisa stabil Pak Gindan menunjukkan inflasi nilai rupiah itu adalah gambaran utama dari stabilitas konsekuensinya juga suku bunga turun lalu kemudian mulai naik kalau bunga mulai naik itu dan itu juga yang luar biasa ingat pada waktu itu adalah kontroversi yang paling besar padahal Pak Habibi tidak banyak dikritik mengenai industri strategis tapi berapa triliun anggaran yang terbesar krisis itu adalah biaya pada krisis perbankan keuangan yang membutuhkan obligasi yang harus untuk modal bank itu adalah sampai 60% PDB dan itu diputuskan diputuskan oleh Pak Habibi tentu pada waktu itu dengan yang terkenal di dunia internasional itu Pak Ginanjar sebagai the star of Indonesian economy nah itu terjadi karena kalau tidak tidak ada bank dalam ekonomi modern tidak bisa karena kredit itu adalah kalau kita lihat sederhana itu pertumbuhan ekonomi itu korelasinya sangat kuat dengan kredit dari perbankan 70% 80% korporasi mendapatkan dana dari perbankan jadi tadi ascending naik ke atas lalu kemudian bisa cruising lagi tahun 1999 tumbuh 0,8 lalu kemudian sudah sudah bisa cruise dan secara politik tadi sudah Fahri Ali menjelaskan yang orang bilang tidak mungkin sekelas kesinjirannya meragukan itu akan terjadi dan tidak ada referensinya biasanya demokrasi itu adalah setelah ekonomi itu adalah maju dengan mendapatan per kapita 15 ribu ke atas atau bahkan 20 ribu USD per kapita Indonesia pada waktu itu adalah hanya seribu sekian USD per kapita bisa jalan dan lebih dari sudah 2 dekade demokrasi dan ekonomi begitu hanya tadi pada masa Alman Kumpul Presiden Wahid jadi apa namanya ketidakpastian sehingga mengalami sedikit perlambatan tetapi sudah ekonomi sudah bukannya stabil tapi sudah cruising gitu pada tingkatan pertumbuhan 4%-an lalu kemudian pada masa SBY itu bisa bahkan tumbuh 6% sekalipun tadi Afi Liani mengkritik bahwa kita masih mengandalkan yang tadi adalah CPO dan Batubara tapi secara ekonomi we are able to cruise again our apa namanya airplane ini itu yang menarik nah kalau itu kita jadi pelajaran sekarang dalam menghadapi krisis ini itu adalah kan pemerintah tidak mau melakukan lockdown karena biayanya besar gitu dengan pengertian yang tutup seperti negara maju atau beberapa negara lain yang melakukan lockdown lebih ketat daripada PSBB ya tutuplah semua kegiatan maunya adalah ekonomi dan apa namanya kesehatan nah kalau kita mengikuti konsepsionalisasi bisa dikatakan teknoekonomi atau apa namanya paling gak model ekonomi untuk menjelaskan situasi sebetulnya dari pendekatan itu adalah ya ekonomi sama kesehatan dia tidak bisa gas bukan gas dan rem tetapi adalah superposisi karena kita mau dua-duanya itu adalah berjalan tetapi ekonomi tidak akan bisa cruising seperti tadi pesawat itu adalah kalau kemudian pandemi ini tidak bisa diatasi gitu nah karena itulah yang menjadi keterkaitan diantara ekonomi sama apa namanya superposisi ekonomi dan kesehatan itu adalah teknologi itulah sebetulnya konsep dari pendekatan Pak Abi dengan pembangunan ekonomi ya vaksinasi ya testing ya apa namanya informasi mengenai penyebaran dari pandemi ini nah kalau itu apalagi sekarang kita sudah masuk digitalisasi jadi sebetulnya sekalipun masyarakat kita katakan misalnya itu pendidikan umumnya masih SD tapi tadi saya disampaikan salah satu pembicara itu adalah bahwa kelebihan Indonesia itu kan sudah melek huru dan itu dibuktikan juga oleh Cina bagaimana teknologi digital itu tidak hanya memfasilitasi the elite itu menjadi level playing field menjadi apa namanya akses yang luar biasa yang namanya digital ekonomi kepada masyarakat karena doesn't really need apa namanya itu keahlian dalam teknologi semua orang bisa akses kepada ekonomi digital ini seperti yang kita alami dengan Gojek dengan apa namanya itu GoPay dengan Sopi dan yang lain-lainnya jadi tidak harus dalam pengertian kita semua orang menjadi terus-terusan tinggi untuk kemudian memanfaatkan teknologi sebagai sumber utama dari perkembangan ekonomi nah itu yang saya kira yang pertama warisan yang menurut saya adalah apapun nanti akan kita hadapi tadi Afin mengatakan krisis akan lebih sering apakah itu finansial atau pandemik ini atau hal yang lain itu adalah yang tadi menjelaskan memetakan apa yang sebenarnya terjadi ya kalau seperti Pak Habibie atau kita kita modelkan sedemikian rupa sehingga pada waktu polisi dan juga pada waktu pelaksanaan di tingkat mikro itu adalah bisa menjawab krisis itu yang kedua adalah berkaitan dengan tadi poin dari Pak Dipo itu adalah bagaimana Indonesia transformasi menjadi ekonomi maju atau develop ekonomi ya itu biasanya dilihat dari pendapatan perkapitas sekitar 20.000 dolar ke atas dan tidak Pak Ilham dan yang lain juga mengatakan tidak terdebak atau terperangkap dalam middle income trap nah jawabannya clear kalau kita sederhana aja memplotkan dalam bentuk apa namanya itu probabilitas distribusi probability itu jumlah negara itu komposisinya itu adalah kalau kita lihat itu hanya dia distribusinya kan distribusinya kan tidak distribusi normal tapi distribusi yang skewed yang punya ekor di ujung kanan yang pendapatan tinggi itu adalah hanya sedikit negara untuk menjadi elite jadi itulah yang apa namanya kita lihat jadi sebagian besar negara adalah memang jatuh di dalam pendapatan menengah dan bawah dan pada income trade latin amerika membuktikan itu bahkan mereka melihat terlihat boom and bust nah kembali itu yang makanya ditekankan mengenai SDM tadi yang kita bicarakan teknologi knowledge ini menjadi sangat penting dan tidak harus menunggu sampai semua orang itu adalah punya gelar serjana karena dengan yang saya katakan tadi digitalisasi itu merupakan satu apa namanya sarana teknologi yang bisa memberikan akses yang luar kepada masyarakat dan pentingnya kan disitu karena perkembangan ekonomi itu kan kalau menurut Sumpeter itu kan creative distractions ada inovasi yang praktek yang lama acara yang lama ditinggalkan jadi berarti dia kalah dalam persaingan lalu kemudian muncul dengan inovasi praktek-praktek yang baru yang lebih produktif sebetulnya kalau kita lihat sekalipun sebagian besar tenaga kerja kita itu adalah masih apa namanya katakan lulusan SD misalnya tetapi kalau kita lihat dari data dari Asian Productivity Organization di Tokyo itu it's not really that bad dalam pengertian productivity dengan apa yang mau saya katakan itu adalah bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita bahkan pada saat sekarang pun dengan komposisi pendidikan dengan posisi keterampilan kalau kemudian ditambah training segala macam salah satu upaya tadi dikritik oleh apa namanya Afiliani tadi mengenai prakerja tapi atau pada waktu itu adalah yang sekarang mau di Resurrections lagi itu adalah mengenai link and match itu ada upaya pada tingkatan yang tidak dalam pengertian high skill tetapi yang medium skill dan low skill dan kalau kita lihat itu misalnya Indonesia dan Cina itu pada tahun 1980 sama dalam jumlah patent itu hanya sekitar 20-30 tahun 2019 Cina itu nomor dua yang mendapatkan mendaftarkan patent grantnya itu adalah 400an ribu lebih dibawah Amerika yang 500an ribu Indonesia is not bad bisa 10 ribu jadi kalau itu bisa kita tingkatkan apakah itu upaya dari kita sendiri tetapi tentu dengan kerjasama pada tingkat internasional secara apa namanya itu lembaga publik maupun private saya kira apa yang diinginkan yang difisikan oleh Pak Habibi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan dukungan teknologi research and development yang gambaran utamanya itu ukuran salah satunya adalah patent itu bisa apa namanya itu secara bertahap Indonesia bisa berkembang di sana tentu kuncinya adalah sustainability itulah saya kira catatan saya mengenai warisan dari Pak Habibi bagaimana kita menghadapi krisis ekonomi lalu kemudian recovery dan kemudian cruising atau berkembang lagi secara berkesinambungan dan juga mentransformasikan ekonomi menjadi ekonomi maju demikian Mas Oni terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar Jaworo terima kasih penjelasannya terutama masalah ekonomi dan juga yang menarik saya sebenarnya melihat gerak tangannya Pak Umar Jaworo ini yang kalau metafornya Pak Habibi itu biasanya menceritakan yang tadi stall itu dan itu mungkin salah satu tulisan Pak Habibi juga yang menarik di zaman itu dan saya yakin Pak Umar juga memberikan metafor yang sama tentang tadi pesawat tadi kalau Pak Amir cerita Pak Amir cerita tentang backsliding ini tadi tentang stall kita sudah hampir semua pembicara narasumber dan pembahas sudah memberikan paparannya sudah juga pertanyaan yang lewat tadi lewat Slido sebenarnya saya juga tahu bahwa ada sekitar 300 profesor yang ikut di acara ini jadi saya mau minta mungkin wakilnya satu untuk yang bertanya kemudian saya berikan kesempatan untuk para narasumber closing speech sekaligus memberikan tanggapan untuk itu saya berikan ke Pak Harun Al-Rasid untuk mewakili ratusan profesor untuk satu pertanyaan saja saya persilahkan Profesor Harun Al-Rasid terima kasih Pak Oni kawan-kawan semua para senior yang barangkali suaranya sudah tidak pernah kedengaran tiba-tiba saya dengar malam ini dan walaupun sudah meninggalkan kita juga ya di forum ini saya singkat saja Pak Oni mungkin secara singkat saya dosen di ITB di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan jadi saya mau menyampaikan singkat dan mungkin juga tanggapan ya karena ini sangat penting saya nggak melihat ada yang disinggung oleh para pembicara terutama tentang kedudukan perduan tinggi jadi hubungan negara dengan perduan tinggi ini masih merangkak kita ya dengan isu komersialisasi isu akses tadi Ibu Akhuliani sebut 20% yang notabene 550 triliun itu dengan PT perduan tinggi sendiri itu ujungnya cuma tidak sampai 30 triliun dan itu terbagi banyak ke dinas-dinas ini silahkanlah ini tugas daripada majelis pendidikan tinggi untuk menyelesaikannya bagaimana proporsi antara vokasi pendidikan yang bertingkat-tingkat dari dasar menengah sampai ke perduan tinggi nah ini kita tunggu solusinya tapi yang saya ingin sampaikan malam ini adalah ada kealpaan yang sudah lama ditinggalkan bahkan bagi perduan tinggi yang bernama teknologi seperti ITB kita mengenal sejarahnya cukup panjang dan kami di ITB berulang tahun 101 tahun sekarang saya dulu diajar oleh banyak para engineer terutama di teknik sipil saya diajar oleh orang PU dosen-dosen dosen saya praktisi benar-benar benar-benar engineering kita diajarkan engineering dulu itu dan ini sudah tertinggal lama jadi tidak diajarkan jadi kalau kita berbicara inovasi itu sebetulnya kenapa CEO-CEO itu banyak dari engineer karena memang mereka harus mencari solusi problem yang ada di luar masalah science STEM ya mungkin STM mungkin kawan-kawan tahu science teknologi engineering M itu yang matematik jadi betul-betul engineering ini adalah bagaimana mengkombinasi tiga yang lain untuk memecahkan masalah untuk menemukan berinovasi dan menemukan memcreate satu teknologi ini yang miss jadi kita bicara inovasi 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 saya belum melihat banyak yang sudah diangkat flagship-flagship seperti yang paling sederhana sepeda motor listrik yang paling simple kita gak usah sebut mobil nasional jadi kita belum ada yang kita banggakan karena memang kita tidak dididik ataupun dari sejak awal bahkan diperguan tinggi teknologi sendiri itu sudah ditinggalkan engineering mungkin satu contoh yang paling sangat dikuasai oleh orang Taiwan kita tahu tadi ada beberapa pilihan strategi yang akan kita tempuh dan tidak tidak mungkin tidak tadi ada proposisi dari Pak Ginanjar saya pikir kita sepakat itu sudah lama kita bahas empat bidang itu tapi kalau kita tidak mengajarkan budaya engineering kepada masyarakat kita seperti yang terjadi di Taiwan bagaimana mereka menguasai chips produksi teknologi sampai RW RT-nya itu berbudaya menemukan jadi budaya engineering-nya harus kita tumbuhkan dari sejak pendidikan dini apalagi di perguruan tinggi teknologi ini harus kita betul-betul hidupkan kembali karena sekarang kita sudah agak blurt ini agak blurt apalagi di dunia ada sertifikasi ada profesi ada akademik bahkan definisi akademik dan profesi juga sudah blurt jadi betapa parahnya kalau boleh saya sebut parah hal yang harus kita bangun pada tracking yang sebenarnya terutama bagaimana mendidik konteks engineering di luar tiga hal tadi yang kelihatannya engineering-nya sudah hilang dari kebiasaan pendidikan termasuk dari pendidikan dasar demikian Pak Onik mungkin singkat saja terima kasih terima kasih Profesor Harun Al-Rasid Lubis jadi saya laporkan kepada teman-teman di sini yang hadir masih 500 di partisipan ada 300 di Youtube kebanyakan profesor untuk itu memberikan kesempatan untuk para narasumber untuk memberikan tanggapannya ada empat yang masih tersisa yaitu Pak Dipo urutannya Pak Dipo Mas Ilham terus Pak Widi dan Pak Fahri Ali masing-masing mungkin lima menit sekaligus closing speech saya mulai dari Pak Dipo Pak Dipo saya persilahkan Pak Dipo masih ada Tadi info Pak Dipo sudah keluar Pak kalau gitu Mas Ilham saya persilahkan Mas Ilham sekaligus closing speech Mas ya terima kasih Mas ya kalau buat saya memang ya kalau closing ya gimana closing ya ini kan tantangan-tantangan masih di depan kita tapi dalam konteks seminar ini memang buat saya yang penting kita melihat dan kita menjadarkan kembali menjadari kembali bahwasannya banyak hal yang kita dulu sudah pernah ada solusinya sebetulnya secara prinsip masih valid kita terapkan dalam konteks kekinian namun demikian kita juga harus paham dan harus mengerti bahwasannya tidak bisa copy-paste karena biarpun itu juga dulu diterapkan di Indonesia dan sukses kalau kita mentransformasikan itu dalam konteks tahun 2021 4.0 new normal ini banyak sekali hal yang harus kita sesuaikan dan memang prinsip bisa kita ambil kita terapkan kita ubah tapi memang penyesuaian itulah yang perlu adanya pemikiran yang mendalam dan yang selain dari itu yang juga diperlukan itu adanya komitmen jadi komitmen itu itu juga merupakan salah satu kelemahan daripada strategi kita yang dulu pernah diputuskan adalah untuk memperjuangkan komitmen tersebut betapa sulitnya kadang-kadang melawan arus yang sudah ada di negara ini sebagian memang karena ada kepentingan lain kemudian juga ada kebiasaan bahkan ada budaya yang mungkin belum tentu mendukung apa yang diperlukan untuk masa depan jadi budaya dan tradisi itu seringkali memang biarpun itu memang sesuatu yang patut kita banggakan tapi ada hal-hal juga yang mungkin memang dan itu memang di setiap negara itu terjadi ada hal-hal yang memang harus kita sesuaikan dengan apa yang diperlukan masa mendatang saya kira industrialisasi itu juga merupakan bagian daripada itu karena kalau kita memang hanya melalui satu industrialisasi dalam konteks kekinian saya tidak memaksud di sini industrialisasi dengan industri dari abad ke-18 ke-19 tapi ya memang industri yang di abad ke-21 ke atas karena hanya dengan industrialisasi seperti itulah yang kita bisa bayangkan negara kita terutama warga kita itu bisa menjadi keunggulan keunggulan warga itu hanya bisa kita lihat dengan adanya spesialisasi kemudian jadi bukan lagi generalis tapi kita semuanya mempunyai satu profesi kita masing-masing tapi tentu kalau kita sudah mempunyai satu level spesialisasi tertentu memang tidak semua orang berkemampuan untuk itu tapi sebagian di antara kita sudah bisa menerapkan itu dalam konteks yang lebih generik lebih general jadi saya kira kita juga harus melihat mengerti Bapak seperti itu jadi Bapak bukan sekedar dalam bentuk saintis atau inginir untuk pesat tebang tapi apa yang diperoleh melalui spesialisasi tersebut kelak Bapak juga terapkan dalam konteks yang lebih besar daripada itu misalnya dalam konteks bagaimana membangun negara ini bagaimana kita bisa membangkit dari bangkit daripada krise bagaimana kita bisa menaruh fondasi untuk masa depan kita dimana negara kita sebetulnya saat ini sudah punya infrastruktur yang belum sepenuhnya digunakan yang memang diperlukan untuk industri strategis misalnya infrastruktur untuk penelitian itu sudah ada Puspiptec sudah ada apa namanya banyak laboratorium yang di luar Puspiptec diantaranya juga di universitas dan institusi di luar Puspiptec itu cukup banyak yang ada tapi memang kalau kita lihat pemanfaatannya saya kira tidak optimal saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan di sini dan kuncinya adalah memang kesadaran kemudian penyesuaian kalau itu sudah kita temukan kita perlu ada keberanian untuk apa namanya apa kita commit kepada rencana besar itu dan jangan kita kecil hati kita ini bangsa besar kita bukan besar dari jumlah orang tapi juga dari kemampuan kemampuan kita saya kira jangan kita underestimate dan jangan kita kecil hati saya kira itu saja dari saya terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Mas Ilham jadi perlu kesadaran kebudayaan untuk mempersiapkan infrastruktur terutama SDM unggul di masa depan dan commit terhadap roadmapnya negeri ini kurang lebih itu yang sudah dilakukan oleh Pak Habibie dan hari ini kita juga bicara tentang OD terhadap pahlawan jadi pahlawannya Pak Habibie Pak Habibie sudah melakukan menginspirasi dan melakukan langkah-langkah yang sebaiknya diteruskan oleh Mas Ilham teman-teman saya dan bangsa Indonesia saya kira terima kasih Mas Ilham selanjutnya terima kasih selanjutnya Pak saya pamit dulu ya Mas ya makasih Mas Ilham ya makasih Profesor Widi kemudian Pak Fahri Ali Profesor Widi terima kasih Mas Oni pertama do my experience di kampus dan di apa di birokrasi saya melihat apa yang ditinggalkan Pak Habibie itu sekarang values terutama di kampus-kampus menjadi trigger apa kekritisan inovasi sekarang mereduk kalaupun tidak dikatakan bilang jadi banyak penelitian yang bukan mungkin lintas dunia tapi lembaga-lembaga itu pada umumnya basisnya adalah APBN kemudian menghabiskan jadi keberanian dalam arti value yang ditinggalkan Pak Habibie itu sekarang tidak muncul kalau saya melihat artinya beliau memang Pak Habibie pemimpin yang memberikan contoh keberanian diajak dialog kritisi ini kalau bisa lima tahun lagi bangsa ini akan menjadi dalam arti berpikir itu pertama kemudian kedua negara kita ini besar sekali sehingga jahitan antara pemerintah sekarang undang-undang sudah dipasih jadi kendali itu pemerintah pusat dan provinsi operasionalisasi itu mesti diupayakan artinya perguan tinggi badan riset kemudian lembaga-lembaga lain itu justru secara organisasi sekarang lebih simpel tapi lebih banyak pekerjaan karena harus memberdayakan Kabupaten Kota ini akan menjadi tanda besar karena kalau tidak Kabupaten Kota akan tanda petik memberontak karena banyak pengek di Kabupaten Kota teteknya perizinan di provinsi jadi ini challenge lain dalam momentum ini saya sampaikan karena momentum ini sangat mahal momentum ini sangat berharga dan saya kira kita tidak hanya bernostalgia tapi melihat tantangan yang ada di kita sekarang ini baik dalam ITEK baik dalam operasionalisasi saya takut hal-hal yang sempatnya laporan menyenangkan dan sebagainya kemudian ketiga kebiasaan kita untuk melakukan partnership misalkan kita dengan ASEAN kita dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ASEAN CFFS itu tidak dimaksimalkan sebagai penghela unit-unit di Indonesia padahal itu sekretariatnya di Indonesia artinya misalkan sekretariat CFFS di NATO pusat bioteknologi pusat riset dan di sana artinya Malaysia dan 6 negara lainnya kemudian ada USA Australia jadi ada 8 tapi tidak dimaksimalkan oleh kita semua nah ini sayang artinya apalagi dengan struktur LIPI sekarang bagaimana BPPT bagaimana karena Kementerian Stek di 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 itu yang saya terus serang sebagai dosen mengkhawatirkan situasi sekarang ini somehow bagaimana anak bangsa yang di edukasi ini bisa ada keberanian mengkritisi atau menulis tapi yang baik kemudian memberi solusi terhadap hal-hal yang sekarang terjadi ini setback betul kalau dalam pikiran saya artinya ini adalah rekoleksion kolektif anak bangsa yang dikolahkan mudah-mudahan bukan individu lagi yang menulis tapi sebagai aklamasi bahwa suatu keharusan negara ini harus dievaluasi kembali terhadap hal-hal yang sudah diinfestatikan kemudian keempat banyak hal yang di investasikan Pak BPP itu tinggal di berbagai negara bagi saya tidak masalah selama konektivitas part lain itu masih dalam orbit yang skenario-nya direncanakan apakah oleh dikut apakah oleh keminister sekarang kelihatannya kan nobody care alumni not Carolina ada di First ada di Sydney ada di mana di mana dan sebagainya it's okay tapi mestinya tetap ada kayak part lain yang didesain yang di skenario bagaimana kita suatu saat yang seperti gini mereka berpartisipasi ada panggilan bahwa negara ini membutuhkan hal-hal seperti itu jadi Pak Oni karena Pak Oni juga aktif di BUPT di IAP dan sebagainya mungkin momentum ini di di follow api saya kira Pak Divo juga setuju untuk melakukan itu kami bisa menjembatan dan sebagainya jangan sampai momentum ini hanya commemoration atau hanya mengingat kembali tapi justru ini adalah lompatan awal dari suatu pergerakan menjadikan Indonesia itu kembali ke kita jadi intelektual sekarang harusnya menjadi hal yang titik balik yang saya tidak menyebutkan izmi atau model izmi tapi izmi itu sebagai pertanda yang pertemuan di Malang itu menjadi momentum dimana konsolidasi tadi Pak Fahri menyebutkan medium ke atas menjadi kesadaran yang mengoreksi partai politik sekarang ini partai politik menyusahkan dan menyusatkan kita karena tidak ada apa-apa yang bisa mengkoreksi misalkan produk-produk demokrasi yang sangat mengkhawatirkan jadi mudah-mudahan ini Pak Oni sebagai apa ini moderator dan penggila di IAB bisa mengkolo api dan mengatindakan mungkin sebulan lagi dua bulan lagi apa-apa yang bisa dipolo api dan menjadi bagian yang tetap santun dalam mengkoreksi tapi precise di dalam merumuskan saya kira itu Bapak Ibu sekalian terima kasih dan mudah-mudahan bangsa Indonesia terselamatkan dengan berbagai acara yang meskipun didesain cepat tapi ini momentum yang luar biasa artinya kalau sampai dengan seribu orang berpartisipasi itu belum lagi yang mungkin menonton dan sebagainya mudah-mudahan spread over the message dari ini bisa luar biasa terima kasih terima kasih Profesor Widi Perigi Agus Pratikno jadi yang tadi dikomentari tentang apa yang ingin dilakukan oleh para alumni HBB atau UFP Scholars ataupun IAB kami biasanya sering melakukan diskusi seperti ini dan harapannya ke depan juga akan lebih intensif lagi karena terutama teman-temannya Profesor Widi ada 300 profesor di sini tentunya akan kita undang untuk paling tidak berbicara karena backgroundnya Pak Habibi biasanya lebih berbicara sebagai scholar memang politikus jadi tidak untuk jadi politisi jadi diskusi akan terus Pak Widi jangan takut saya kira selanjutnya ke Pak Fahri Ali untuk saya kira closing speech juga mengomentari beberapa pertanyaan yang tadi mungkin Pak Fahri bisa menanggapi kemudian saya kembalikan ke Profesor Widi untuk itu Pak Fahri Ali kalau masih ada tadi saya lihat masih ada ada ya mana Pak Fahri kalau tidak ada kalau tidak ada ada Pak Fahri tapi ada beliau masih di room mana ada saya ada kesulitan teknis barusan saya ada kesulitan teknis barusan itu pertama bateri mati itu gagap teknologi benar jadi begini seharusnya Irhan tidak pergi tadi tidak pergi tetapi mungkin masih banyak yang harus saya katakan tadi itu kemunculan Habibi sebagai kekuatan politik itu sangat distinktif di dalam konteks sejarah tadi itu nah sementara kemudian paradigma kalian berbicara itu as if kalian berbicara secara terisolasi di dalam dunia politik gitu di dalam dunia proses decision maker gitu jadi kalau profesor Habibi itu tetap seperti kalian outside of power gitu tidak pernah terjadi gitu apa yang kemudian menjadi legasi dari Habibi gitu nah makanya saya katakan tadi Habibi itu adalah model terutama di masa kepresidenannya dimana scientific base power itu kemudian bertemu dengan teknokratisme the pure teknokratisme kira-kira kita bisa mengatakan seperti itu nah dimana basis kekuasaan Habibi itu jadi tolong nanti disampaikan kepada Ilham di dalam konteks ini basis kekuasaan Habibi itu adalah karena knowledge knowledge is power jadi knowledge produce the power for professor Habibi gitu nah jadi ketika terjadi integrasi antara knowledge dengan power ya di dalam posisi decision maker tadi disitulah kemudian situasi yang ideal gitu nah lalu kemudian legasi tadi sudah saya katakan legasi dari Pak Habibi itu tidak berjalan justru karena sesuatu yang ingin saya katakan tetapi bukan perasa yang saya ciptakannya perasa yang ada di dalam ilmu sosial khususnya dalam ilmu politik apa yang disebut dengan kontradiksi di dalam demokrasi ketika kemudian kekuasaan yang berubah shifting bergeser dari authoritarianism kepada demokrasi maka biasanya model seperti Pak Habibi itu hanya bertahan sebentar dia tidak bisa lama karena demokrasi kemudian menghendaki kekuasaan itu dibangun atas dukungan rakyat banyak nah kalau misalnya di dalam sistem demokrasi Pak Habibi itu tidak mungkin tampil dalam kekuasaan itu yang saya katakan tadi legasi politik Pak Habibi itu terputus nah tetapi tidak maksud saya bukan tidak mungkin legasi ilmu pengetahuan sebagai basis dari kekuatan politik itu terhenti terhenti inilah yang kemudian saya katakan tadi it's me atau alumni alumni apa tadi yang Anda katakan alumni program Habibi alumni program Habibi itu tadi itu bisa merumuskan sesuatu lalu kemudian yang diedukasi bukanlah kemudian rakyat as a whole gitu tetapi the main political actor itulah partai-partai politik jadi Harun Ar-Rashid tadi misalnya saya usulkan justru dia harus masuk ke dalam partai politik kalau mau ya nah Didi Rahbini pernah masuk partai politik tapi kemudian keluar nah pendidikan ya dari legasi Habibi ini yang kemudian disosialisasikan kepada partai-partai politik karena struktur politiknya sudah sama sekali berbeda gitu Anda tidak bisa ya atau Anda hanya mampu berbicara di luar yang apa namanya technically ya dapat dipertanggungjawabkan tetapi kalau Anda tidak mampu meyakinkan para pengambil keputusan yakni mereka yang memiliki partai politik sering saya katakan the owners of political parties tadi maka relatif sia-sia gitu jadi kalau Harun Ar-Rashid tadi misalnya mengeluh ya memang betul kita dana untuk pendidikan dari APBN itu 20% katanya tetapi yang untuk pergeruan tinggi itu cuma 30 triliun misalnya karena itu tadi karena Anda kurang infiltrasi di dalam benak ya di dalam pemikiran partai-partai elit-elit partai politik atau mereka yang berada di dalam parlemen nah parlemen itu ya di dalam ilmu politik disebut sebagai lawmakers gitu anggota-anggota parlemen gitu mereka lah yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan pada tingkat publik gitu nah disinilah kemudian ya kalau misalnya model Habibi itu mau di konservasi lebih lanjut maka ada integrasi antara para ilmuwan dengan dengan dunia politik gitu jadi jangan mengisolasi diri sepanjang Anda mengisolasi diri sepanjang itu pikiran-pikiran Anda tidak masuk ke dalam public decision making gitu karena struktur politiknya sudah berbeda gitu apa yang dikatakan oleh Profesor Harun ya tadi itu Harun Arasid tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mega jauh sekali pengaruhnya apa yang dikatakan oleh Profesor tadi pembicara terakhir siapa namanya Prof. Didi Prof. Didi dengan apa yang dikatakan Sumia Palu jauh berbeda apalagi yang dikatakan misalnya oleh seorang rektor lalu kemudian dibandingkan dengan apa yang dikatakan Muhammad Iskandar yang dapat dokter kehormatan dari mana itu dari Universitas Elaga jauh berbeda nah yang dibuat kemudian melalui ICMI atau alumni itu tadi adalah keseimbangan posisi Anda itu kalau Anda tidak terintegrasi ke dalam apa namanya ke dalam bagian dari aktor politik itu sendiri maka Anda harus mengangkat diri itu sejajar dengan mereka sehingga suara Anda itu pengaruhnya juga cukup besar itu yang sebenarnya harus dilakukan jadi jangan mengisolasikan diri dari dunia politik itu inilah yang saya katakan tadi itu model Habibie walaupun legasinya di dalam konteks apa namanya prosedur pengambilan keputusan sudah tidak lagi berlanjut karena berubah kepada partai-partai politik partai-partai politik kemudian berbicara di parlemen bahkan kemudian misalnya Didin Daman Hudi itu sudah mengusulkan kembalinya GBHN dan seterusnya itu kita kemudian harus sangat paham tentang dunia itu itulah yang saya maksud infiltrasi pemikiran akademik pemikiran ilmiah atau scientific approach ke dalam partai-partai politik nah mereka lah yang kemudian akan mengambil keputusan karena memang fieldnya lapangannya punya mereka bukan punya kita ini kira-kira apa namanya closing remark saya tadi itu ilham mestinya tidak pergi jadi kesan saya kita itu memisahkan diri dari hal-hal itu nah Didi sebenarnya sangat paham tentang dunia hubungan dunia antara kaum akademik dengan kaum politisi nah kalau misalnya kaum akademik itulah yang terjadi pada rektor-rektor sekarang yang sama sekali tidak berani berbicara sebab setiap berbicara setiap melakukan kritik mereka kemudian akan disingkirkan oleh proses politik itu disinilah kemudian legasi Pak Habibie itu bisa kita lanjutkan dengan mengangkat mereka itu satu level dengan para political decision makers itu sendiri makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Profesor Fahri Ali jadi atas komentarnya dan yang menarik Profesor Fahri Ali selain mengomentari alumni Habibie ini juga mengomentari Profesor yang juga rektor yaitu Profesor Dini Rabini tapi Pak Didi saya izin komentar sebentar jadi kalau kalau teman-teman alumni program Habibie Pak Fahri itu memang dari awal kita sudah selalu tanya sama Pak Habibie Pak Habibie apakah kita itu tetap berkarir seperti yang sekarang dan Pak Habibie selalu beranggapan bahwa kami maksudnya alumni Habibie itu karena memang dari 4.000 itu rata-rata mungkin bagian terbanyak adalah PXD dan mereka bergerak dalam bidang riset dalam bidang sains teknologi memang harus fokus dalam bidangnya jadi maksudnya be good in your field jadi kurang lebih gitu Pak Habibie tapi bukan berarti tidak mengerti politik cuma yang saya ceritakan bahwa organisasi kami pun biasanya akan ada politik Indonesia itu kan sekarang berwarnanya macem-macem jadi kalau alumni Habibie boleh dikatakan kami berusaha embrace semuanya itu satu kedua kedua juga banyak yang netral yang ketiga Pak itu sebenarnya biarpun sedikit mungkin cuma 5% boleh dikatakan banyak yang jadi menteri banyak yang jadi kota partai dan lain-lain tapi boleh dikatakan kami sendiri mayoritas rasanya memang seperti yang Pak Fahri Ali identify memang isolasyonis simply karena jenis pekerjaannya yang super-super spesialis apalagi kita bicara SDM ITE itu mungkin tanggapan saya terhadap Pak Fahri Ali tapi tanggapan terhadap para profesor dan rektor itu monggo Pak Profesor Didik yang nanggapin sekaligus closing speech dan nutup Profesor Didik moderator saya persilahkan saya silakan ke Profesor Didik terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah sangat panjang waktunya tidak selayaknya saya menyimpulkan karena sudah dan Alhamdulillah yang ikut ini sudah ratusan masih 700 dan yang ini yang masuk banyak sekali tidak dapat masuk tapi catatan kecil yang terakhir dari Pak Mas Fahri Ali itu senior saya sangat penting dunia akademik yang kebanyakan hadir para guru besar di sini di bawah network Pak Sujana Sulaiman itu sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia politik dan itu diperlukan effort yang kuat tapi ada catatan yang belum Mas Fahri lakukan kalau bertarung dengan cara seperti ini yang menang pedagang-pedagang yang intelektual nggak bisa karena itu diperlukan perubahan struktur juga seperti Jerman tidak semuanya dipilih seperti iklan-iklan di lapangan tidak seperti jualan seperti jualan apa namanya produk itu kan sekarang kan seperti jualan produk dengan masa besar uang besar dan seterusnya tetapi Jerman memberikan peluang untuk memilih partainya dengan akal sehat memilih orang-orang terbaik untuk dimasukkan sebagai bagian dari porsi itu saya kira mungkin metode-metode yang baik diperlukan jadi banyak sekali catatan yang penting tapi hanya menguntari sedikit Bapak-Ibu sekalian kami sebagai panitia dari peringatan Pak Habibie yang warisannya sangat banyak kami juga sudah membuat ringkasan atau samirinya Insya Allah besok teman-teman media sudah akan memuat pikiran-pikiran ini mungkin termasuk kritik saya ILC di Brangus atau munculnya otoriter baru dan seterusnya itu saya kira tetap penting untuk disuarakan karena kampus-kampus sekarang rektor-rektornya bersembunyi itu diem takut dan ketakutan itu sudah menyeruak ke macam-macam dan tadi sudah diserbutkan Pak Ginanjar mengatakan membangun lembaga Habibie institusi Bank Indonesia dibikin dengan sedemikian rupa independen sehingga gempuran krisis yang menghantam pasar modal separuh asetnya hilang tidak mendampak pada perbankan dan ekonomi termasuk sosial seperti 98 banyak pelajaran yang kita dapat yang sekarang sudah hilang KPK di Brangus juga DPR juga kehilangan hak budgetnya ini para intelektual sudah cukup banyak berbicara Bapak-Ibu sekalian saya ingin menutup dengan baca Alhamdulillah tetapi Zoom tidak akan kita tutup barangkali Bapak-Ibu sekalian masih terus akan berkomunikasi terima kasih dengan demikian seminar ini kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Profesor Didi untuk selanjutnya kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Salim Mustafa kepada Dr. Salim Mustafa kami persilahkan terima kasih Mas dengarkan paparan-paparan dari para senior orang-orang hebat yang ikut terlibat di dalam masa perjuangan Pak Habibi dan bahkan yang sudah jarang sekali kedengaran suaranya di media atau bahkan juga jarang muncul di media hari ini kita bisa berjumpa Alhamdulillah bersyukur sekali izinkan saya untuk membacakan doa pada malam peringatan 85 tahun Almarhum Profesor Dr. Ing B. Jabibi yang berbahagia ini secara Islam dan mohon yang beragama lainnya bisa berdoa menurut agamanya masing-masing pertama-tama marilah kita kirimkan surat al-fatihah untuk yang kita Bapak inovasi teknologi bangsa Profesor Dr. B. Jabibi dan Ibu Aynun Habibi serta kepada orang tua kita yang mungkin telah meninggal dunia karena tanpa perjuangan orang tua kita kita tidak akan bisa berada pada posisi kita pada saat ini ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wahususan aba'ana wa ummahatina wa azdatana Allah khususan Profesor Dr. B. Jabibi dan Ibu Aynun Habibi Al-Fatihah Marilah kita bersama-sama menengadahkan kedua tangan kita menundukkan kepala untuk memohon doa kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan tulus Ya Allah yang maha pengasih penganugerah kasih Wahai Tuhan yang sejak dulu beruntung karunianya Wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang membutuhkannya memberi ketenangan bagi yang cemas menyingkirkan kesulitan dan menampik bala kami memohon singkirkanlah bencana yang menimpa kami termasuk COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini Ya Allah kami sedang berupaya keras menangani wabah COVID-19 melalui berbagai cara termasuk dengan vaksin berilah kemudahan dan keberhasilan kepada kami semua dalam penanganan melalui vaksin sehingga kami semua dapat segera memasuki kehidupan normal seperti sediakala dan dapat lebih meningkatkan ibadah kepada-Mu Ya Allah dengan aman seperti dahulu lagi sebelum adanya pandemi ini Ya Allah singkirkanlah dampak bencana pandemi ini bagi kesehatan ekonomi dan kemanusiaan Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan bisa menjadi mudah kami sadar kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak tetapi juga ketulusan kejujuran dan kehalusan budi maka anugerahilah kami itu dalam menghadapi bencana ini Ya Allah yang maha pengampun ampunilah kesalahan-kesalahan kami berilah pertolongan kepada pemimpin kami dan bangsa ini berilah kekuatan kemampuan dan tekat yang kuat sehingga Indonesia bisa bangkit dari resesi ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID melalui bangkitnya industri-industri dan perekonomian serta usaha kecil-menengah di Indonesia Ya Allah Ya Tuhan kami begitu banyak SDM-SDM unggul Indonesia talenta-talenta unggul Indonesia bertebaran di dalam dan luar negeri namun banyak yang belum termanfaatkan atau berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa ini oleh karena itu Ya Allah bukakanlah hati para SDM-SDM unggul Indonesia yang tersebar di dalam dan luar negeri untuk mau berkontribusi dan berjuang bersama-sama dengan ikhlas untuk membangun negara Indonesia menuju negara yang kuat dan dapat merealisasikan kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak B.J. Habibie Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah Indonesia menjadi negeri yang aman berilah penduduknya rezeki dan keberkahan yakni orang-orang yang beriman kepadamu Ya Allah dan hari akhir Ya Allah Ya Tuhan kami mohon tumpahkanlah karuniamu pada negeri kami jadikan negeri kami Indonesia ini menjadi tempat harapan bagi semua penghuninya berikan kemakmuran kesejahteraan kepada bangsa kami karena kami sudah melewati banyak derita lindungilah negeri kami dari keputusasaan persatukanlah kami dalam menghadapi semua permasalahan yang ada Ya Allah Ya Tuhan yang mahabijaksana berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa kami berikan kami dan pemimpin kami kebijakan dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami Ya Allah Ya Tuhan yang mahabijaksana berikanlah kekuatan kepada kami dan pemimpin kami untuk selalu konsisten membela keadilan di negeri kami berikan pada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami Ya Allah Ya Tuhan yang maha mendengar kabulkanlah doa-doa kami Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan kil jasad waziatan fil ilm wabarakat fil rizq watawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawin alayna fisakarat maut wa najata minan nar wa al-afwa inda al-hissab Rabbana atina fiddim ya hasanah wa fil-akhirati hasanat walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalamualaikum wabarakatuh bapak ibu yang saya hormati demikianlah peringatan 85 tahun presiden ketiga almarhum profesor dokter ing biji habibi masa depan demokrasi dan tekno ekonomi indonesia menjaga warisan habibi sebagai bentuk menyingat kembali gagasan-gagasan bj habibi dalam bidang demokrasi serta riset dan teknologi habibi membawa mimpi anak bangsa yang mampu berdikari teknokrat lain sempat mencaci jika bisa impor mengapa harus bikin sendiri meski lama bersekolah di luar negeri habibi pulang untuk membangun kembali panutan perihal pendidikan juga dalam hal pengabdian sebagai pemimpin habibi memberi visi industri strategis harus dikelola sendiri di tangan habibi Indonesia seperti bernyali setiap siap mencuap dan berkompetisi tak bisa dibungkiri habibi meniupkan ruh demokrasi di era reformasi yang penuh jajimaki demikianlah acara peringatan 85 tahun Presiden ketiga Republik Indonesia Almarhum Profesor Dr. Ing BJ Habibi akhir kalam bilahi taufiq waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya wa'alaikumsalam wabarakatuh terima kasih semua Pak Didi Pak Didi Pak Didi semuanya terima kasih semuanya terima kasih ya Bapak-Bapak semuanya Assalamualaikum wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Iskira terdunia terima kasih Mas Oni Mas Mbak Go kita kita mengundang khusus Pak ini nih kita mengundang khusus Pak Ilham Mbak Bibi nih buat pencerahan buat para guru besar para dokter dan anak-anak muda betul-betul nanti saya mirip Pak Yana nanti saya kirim emailnya handphonenya beliau jadi narasumber tunggal nanti biar semua ini bisa keluar nanti ada handphonenya saya kasih Kang Yana nanti ya 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 makasih Makasih Prof Makasih Prof Harun Kang Yana para intelektual ini perlu kita bangun Pak Bimo kemana Pak Oni Pak Bimo kemana nggak tahu udah balik duluan Pak Dipo Pak Dipo itu Kang Yana seger biasanya Pak Oni yang bikin itu kalau Kang Yana yang bikin ratusan lah yang hadir ya Pak Harun tadi yang dikomentarin Pak Fahri itu Bang Harun tuh Bang Harun tuh ITB ITB Mohon live-nya di-off-kan dulu Pak Mas Robi Mas Robi yang mati nanti dipotong juga nggak apa-apa Live-nya dimatiin Pak Wardiman masih ada ya nggak bicara Pak Wardiman tadi ada Pak Wardiman Masya Allah Pak Wardiman kok nggak jadi bicara ya Pak Oni kok lupa gimana Pak Oni Tadi nggak ada oh nggak ada oh datang terlambat Tadi nggak ada Pak Wardiman tadi nggak ada oh nggak lihat waduh Pak Robi Pak Wardiman muncul terakhir terakhir ya nggak apa-apa mungkin ada zoom lain ya 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 Tanjana Tanjana bagus ya ya Dokter Mulyadi gimana Bang Mulyadi dari UI nih nih alipolitik nih Mas Didik nih Dokter Mulyadi mana kok kelihatan itu live-nya live-nya Tanjana ini nanti kedengaran tuh oh iya nanti itu hostnya tuh hostnya matiin belum Mas Robi belum 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 gimana nggak kelihatan saya live streamingnya harusnya tapi Mas Robi-nya mungkin ketiduran juga tapi nggak apa-apa nanti saya potong Pak di itunya bisa kok di Youtube-nya Pak Didik selamat ya jadi rektor ya iya Masya Allah Bu Aida Bu Aida dari Bogor iya ya makasih yang menyertikan jatuh sama Anies ada Bu Adi ya tadi ya adiknya Pak Adi ya banyak yang hadir bagus ya Pak Nazar Pak Nazar Pak Nazar hadir Mohamad Nur hadir teman dimana ya ini guru besar yang hadir terima kasih iya iya ini Mas Nur nih yang ini ahli fisika Mas Nur ini yang ini menciptakan dan